Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini, kembali saya akan membawakan kisah nyata dari Masrullah Fakih Yang berjudul, Terekan Kedung Janin Sebelum kita masuk ke kisahnya, kita harus berdoa dulu ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selengkapnya Keinginan bapakmu itu baik, itu juga buat keselamatan dirimu dan keluarga Bokngah Dengan suara lembut mencoba memberi pengertian pada Warni Anak perempuannya yang baru saja membeli sebuah rumah bersama rahmat suaminya Meski Warni Terus berpegang pada prinsip dan keyakinannya Bokngah Mereka itu bisa berubah seperti dulu Terima kasih 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 Sebelum satu sosok lelaki tua bercaping khas petani datang dari pekarangan sisi kanan menghampiri dirinya Ada kesan heran dari raut wajah lelaki tua itu Ketika melihat Warni berjalan sendirian di waktu petang dengan kondisi perut membuncit Apalagi tempat yang tengah Warni Kitari adalah sebuah tempat diakini paling ringgit di antara tempat-tempat sebelahnya Kok berani sekali Ndu? Kamu berjalan kesini di waktu petang? Apalagi sedang hamil Begitu kata pria bercaping tersebut Tadah sahutan Warni hanya terdiam menatap sinis lelaki tua yang ada di hadapannya Pekaranganmu ini gak bisa untuk sembarangan Banyak barang halus yang menempati disitu dari zaman dulu Sambung lelaki tua itu masih berusaha memberi penjelasan pada Warni Barang halus apa mbah? Orang gak ada apa-apa gini kok Tahayul itu mbah Terperanjat lelaki tua itu mendengar ucapan Warni Tak menduga Bila wanita cantik di depannya begitu enteng berucap Tak mempercayai dengan hal-hal koib Jangan kau remehkan Duk Bisa jadi malapetaka Lelaki tua itu ada Walau gak bisa dirihat jika gak pas kebetulan Atau memakai mata batin Lelaki tua itu masih berusaha sabar mengingatkan kembali dengan suara pelan Sayang Tangkapan Warni tidak berubah Ia tetap mencibir dan tak percaya tentang semua ucapan bah sarji Lelaki yang disepukan kampung baru tempat Warni tinggal Beberapa saat kemudian Warni berlalu dengan gumaman tak jelas Melangkah pelan Namun tak melewati jalan awal ia masuk Ada siratan aneh dari pancaran matang bah sarji Melihat Warni memilih melompati sungai kecil Daripada melalui jembatan papan pendek Yang pertama dilewatinya Astaghfirullah Oh kemendel tenan iki Terlalu berani benar Tak punya adep Larangan apapun berani melanggar Gumam bah sarji Sambil mengelus dadanya Hari semakin petang Semeribit angin mulai terasa dingin menerpa kulit hitam bah sarji Ia masih berdiri terpaku Menatap punggung Warni Yang tak lama menghilang dibalik tembok dapur Antara sengaja dan tidak Tiba-tiba saja Mata mbah sarji mengarah pada lahan kosong di depannya Terlihat wajar Terang Tanpa tumbuhan apapun Tapi justru karena itu Sedikit demi sedikit Membuat buru-buru halusnya meremang Tak mau berlama-lama dengan keadaan dan hawa semakin tak enak Mbah sarji buru-buru berjalan mendekati cangkul Yang tak jauh dari tempatnya berdiri Sepintas Mbah sarji melirik kearalahan kosong milik Warni Ingin memastikan pendengarannya Yang tiba-tiba tersusupi suara liri tengah bernyanyi Mendendangkan sebuah lagu khas Sering ia dengar untuk menenangkan tangisan anak-anak Namun Mata mbah sarji Tak menangkap sosok apapun Siapapun Padahal suara itu Nyanyian itu Masih jelas terdengar mendayu Di telinganya Muka-muka Kamu dan bayimu selamat Duh-duh Ucap bah sarji diri Seraya melangkah cepat Meninggalkan tempat itu Lembur kamu mas Tanya Warni Melihat Rahmat yang baru pulang Dan berdiri Di depan pintu kamar Aneh Biasanya Rahmat akan langsung menyahut ucapan Warni Tapi kali ini Rahmat hanya terdiam Di depan pintu tak menjawab Seperti Ada sesuatu yang menahan langkah Dan lidahnya Mas Lagi Kali ini lebih keras Dan ketus suara Warni Membuat Rahmat sebentar Tersadar Dan tergagap Iya dek Lembur Sahut Rahmat terbata Meski kaki Rahmat Akhirnya mengayun Masuk ke dalam kamar Tapi dari wajahnya Masih menyiratkan Sesuatu yang berbeda Apalagi Ketika dirinya Begitu dekat dengan Warni Rautnya semakin menggurat Rasa heran Dan menahan satu keganjilan Dek Kamu Pakai parfum apa toh? Tanya Rahmat Penasaran dengan Bau anginan lembut Tercium semerbak Sedari awal Ia masuk Parfum? Aku gak pakai parfum apa-apa Memangnya mas mencium bau apa? Jawab Warni Dan berganti melempar Pertanyaan Oh Mas Kira Rahmat menghentikan ucapannya Ia tersadar Jika sampai diteruskan Bakal menjadi sebuah perdebatan Sebab Bau wangi yang tercium oleh hidungnya Adalah Bau wangi bunga Kamboja Alah kamu ini mas Paling berlalu lagi Saud Warni dengan ekspresi mencibir Seolah tahu yang ada di pikiran Suaminya Rahmat yang tengah Membereskan tas kerjanya Mengacuhkan ucapan Warni Ia tak mau tubuh lelahnya Bertambah beban Dengan sebuah pertengkaran Walau dalam hati Ia masih memikirkan Wangi bunga Kamboja Yang semakin tajam Tercium Lama Dan terus saja Bau itu mengganggu Penciuman Rahmat Sampai akhirnya menghilang Ketika ia membaringkan tubuh Dan beristirahat Satu hal yang menjadi Kebiasaan Rahmat Ia selalu terbangun Ketika malam Merangkak dini hari Seperti juga malam itu Rahmat terjaga Dari indahnya Buayan mimpi Sebentar Rahmat Mengumpulkan Kesadarannya Kemudian Melirik ke arah Warni Ia masih Pulas Terpejam Di sampingnya Lalu Mengalihkan pandangan Pada jam dinding Yang bulat Tertempel Di atas Pintu kamarnya Pukul satu lebih Rahmat melihat Waktu saat itu Tak beda jauh Dengan Waktu-waktu Saat ia terbangun Di malam sebelumnya Namun Entah mengapa Malam itu Ia seperti Enggan turun Dari ranjang Seolah ada Sesuatu Yang menahan Tubuhnya Beranjak Dari kamar Tapi Demi hajat Yang tak tertahankan Lagi Rahmat terpaksa Bangkit Dan melangkah Menuju Kamar Mandi Sunyi Dan hening Dirasa Rahmat Saat itu Hanya suara Serangga kecil Dari luar Dan kebiuran Air Ditumbahkannya Dari gayung Mewarnai Akhir hajat Rutinya Tapi setelahnya Di saat Dirinya Akan kembali Ke kamar Satu Kejanggalan Ia temukan Rahmat Terkejut Kaget Dan Tertegun Tersisip Rasa curiga Melihat pintu Dapur Yang menghubungkan Langsung Dengan Pekarangan Belakang Terbuka Lebar Matanya Spontan Mengedar Ke sekeliling Dapur Dan ruang Makan Mencari-cari Satu Sangkaan Yang Membersih Dalam Benak Jika Seseorang Telah Masuk Rumahnya Tanpa Izin Akan Tetapi Setelah Beberapa Saat Rahmat Mencari Dan Tak Menemukan Tanda-tanda Apapun Ia Melangkah Mendekati Pintu Berniat Menutupnya Kembali Namun Baru Saja Tangannya Menyentuh Hendak Menarik Gagang Kayu Yang Menempel Sebagai Hendel Sapuan Angin Dingin Berbau Wangi Kamboja Menerpa Tubuh Dan Wajahnya Seketika Rahmat Terperanjat Merinding Mengingat Bau Wangi Itu Sedari Sore Sudah Mengganjal Pikirannya Cepat Rahmat Menarik Gagang Dalam Genggama Dengan Kuat Mencoba Menutup Kembali Dan Menyidari Tiupan Angin Yang Membawa Angi Kembang Kaboja Tapi Sayang Sekuat Tenaga Ia Keluarkan Berusaha Dan Mencoba Berkali-kali Daun Pintu Itu Tak Sedikit Pun Bergeser Maju Seperti Tertahan Sesuatu Yang Berat Di Belakangnya Rahmat Terdiam Sebentar Bingung Dan Mulai Tersusupi Rasa Takut Oleh Kenyataan Tak Masuk Akal Di Depannya Sesaat Berpikir Rahmat Pun Berjalan Keluar Untuk Melihat Apa Yang Sudah Menahan Pintu Tertutup Lagi-lagi Rahmat Dibuat Tercengal Mendapati Di Belakang Pintu Kosong Tak Menemukan Apapun Tak Ada Apapun Yang Mengganjal Atau Menahan Pintunya Bahkan Tak Lama Daun Pintu Bergoyang Pelan Menandakan Jika Pintu Itu Ringan Tanpa Beban Tercendung Rahmat Seolah Tak Percaya Dengan Semua Kejadian Yang Baru Saja Ia Alami Batinya Berkecamuk Antara Takut Dan Heran Namun Tak Lama Rasa Herannya Rasa Bingungnya Terjawab Oleh Satu Suara Lembut Di Di Ujung Belakang Pekarangan Suara Liri Tengah Bernyanyi Dari Sesosok Wanita Berbaju Putih Berambut Sepinggang Berayun Mengikuti Irama Nyanyianya Meski Terlihat Sedikit Samar Tapi Sosok Yang Berdiri Membelakangi Sanggup Membuat Tubuh Rahmat Seketika Tingin Perlahan Sosok Berbau Hangi Bunga Kamboja Menggerakkan Tubuhnya Berbalik Dan Menghadap Tepat Kearah Rahmat Memberjelas Mata Rahmat Akan Sosok Itu Walau Dari Jarak Beberapa Meter Tubuh Rahmat Sakan Mati Rasa Setelah Padangannya Terbantu Caya Lampu Dari Sudut Dapur Dengan Jelas Sangat Jelas Sekali Melihat Sosok Wanita Itu Bernyanyi Sembari Menimang Sesosok Bayi Dalam Dekap Bukan Sosok Wanita Itu Juga Bukan Wangi Kembang Kamboja Yang Membuat Detak Jantung Rahmat Tak Beraturan Melainkan Bayi Dalam Timangannya Masih Berlendir Dan Berumur Darah Seperti Baru Saya Terlahir Sadar Rakan Sosok Di hadapannya Bukanlah Manusia Rahmat Buru-buru Melangkah Masuk Dengan Penuh Ketakutan Tak Memikirkan Lagi Pintu Dapur Yang Masih Terbuka Membiarkan Tubuhnya Basah Berkeringat Tanpa Mengelam Sebab Saat Hidungnya Tidak Lagi Mendengar Sajak Menidurkan Seorang Anak Melihat Sosok Wanita Menemang Bayi Masih Berlendir Merah Serta Menghilangkan Aroma Wangi Kembang Kaboja Atau Yang Ia Tau Sebagai Kembang Kuburan Mas Bangun Sedikit Keras Suara Warni Pagi Itu Membangunkan Rahmat Pasalnya Warni Melihat Satu Hal Tak Biasa Dari Diri Suaminya Masih Meringkuk Saat Mentari Sudah Menampakkan Sinarnya Sebentar Rahmat Membuka Matanya Terdiam Memulihkan Kesadaran Sebelum Beranjak Bangkit Dari Ranjang Bertilam Kain Lembut Bercorak Bunga Dengan Warna Hijau Mendominasi Mas Kamu Semalam Yang Membuka Pintu Dapur Ya Tanya Warni Kembali Setelah Melihat Rahmat Bangkit Dan Duduk Di Tepian Ranjang Namun Rahmat Hanya Terbengong Seperti Sedang Mengingat Sesuatu Mas Ditanya Kok Malah Bengong Lagi Lagi Suara Warni Meninggi Melihat Rahmat Dia Mengacukan Ucapannya Bukan Dek Tapi Ragu Rahmat Untuk Meneruskan Kalimatnya Tak Yakin Warni Bisa Menerima Penjelasannya Tapi Kenapa Sambar Warni Spontan Mendengar Ucapan Suaminya Terputus Rahmat Masih Terdiam Beberapa Saat Menimbang-nimbang Segala Konsekuensi Bila Ia Menceritakan Semua Kejadian Yang Dialaminya Semalam Di Tetapnya Wajah Warni Sebentar Seolah Ingin Meyakinkan Dirinya Bila Sang Istri Yang Kini Duduk Di Sampingnya Mau Mendengar Dan Percaya Dengan Semua Ceritanya Anu Dek Ngomongan Bapak Bener Pekarangan Belakang Rumah Kita Memang Ngeras Jawab Rahmat Maksud Mas Kejar Warni Menciutkan Wajahnya Semalam Mas Mengalami Sendiri Benar-benar Melihat Kalau Di Belakang Rumah Kita Ada Setanya Demitnya Warni Yang Awal Terlihat Antusias Ketika Menyauh Cepat Cerita Rahmat Tapi Dari Ucapannya Rahmat Tahu Jika Istrinya Mencibir Tak Percaya Sudah Mas Sekarang Mandi Sarapan Berangkat Kerja Biar Urat Halumu Bisa Kendor Dan Pikiran Bisa Jernih Sambung Warni Seraya Bangkit Menyungkingkan Senyum Sinis Tapi Dek Mas Serius Rahmat Masih Mencoba Meyakinkan Warni Namun Lagi-lagi Suara Tawa Yang Didapatnya Membuatnya Hanya Bisa Menarik Nafas Panjang Atas Ketidak Percayaan Dan Ejekan Ejekan Istrinya Rahmat Akhirnya Bangkit Dan Berlalu Ke Belakang Menyudahi Obrolanya Dan Meninggalkan Warni Yang Masih Terpingkal Menyisahkan Kejengkelan Rasa Dongkol Tak Terungkap Dan Hanya Mengendap Dalam Batinya Selesai Selesai Membersihkan Tubuh Serta Memindahkan Sepiring Nasi Goreng Kedalam Perutnya Rahmat Berangkat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Khalifah Dalam Rumah Tangga Melupakan Sejenak Rasa Takut Was-was Dan Emosi Yang Tertahan Sementara Warni Seperti Hari-hari Biasa Ia Hanya Menghabiskan Waktunya Di Dalam Rumah Mengabaikan Tetangga Kanan Kiri Yang Berkumpul Sembari Mengawasi Anak-anak Mereka Tengah Bermain Riang Tak ada Niatan Sedikitpun Dalam Diri Warni Untuk Segedar Basah-basi Atau Membaur Guna Saling Mengenal Meski Terkadang Bergelanyut Rasa Bosan Tetap Saja Warni Enggan Untuk Melenturkan Kekakuan Pikirannya Seperti Hari Itu Saat Waktu Mulai Meninggalkan Siang Menyambut Sore Warni Terlirit Rasa Bosan Beberapa Jam Ia Merebahkan Tubuhnya Di Kasur Empuk Membuat Urat Dan Ototnya Menegang Memaksanya Untuk Bangkit Dan Beranjak Luar Kamar Tak ada Tempat Pasti Yang Dituji Warni Ia Hanya Melangkah Pelan Menuju Belakang Melirik Serta Menatapi Isi Ruang Makan Dan Dapur Yang Letaknya Berdampingan Dengan Kamar Mandi Dilengkapi Sebuah Sumur Berbantu Sanyu Warni Terus Melangkah Dan Baru Berhenti Beberapa Jengkal Dari Pintu Dapur Mendekat Ke Arah Sisi Kiri Menatapi Sebuah Karung Terikat Tiga Tali Putih Memocong Rasa Penasaran Seketika Menyelinap Dalam Benak Warni Sebab Ia Merasa Tak Meletakkan Atau Sebagai Pemilik Karung Itu Perlahan Tangan Warni Meraih Ujung Tali Dan Melepas Satu Persatu Ia Sedikit Kaget Kemudian Berujung Menjadi Rasa Penasaran Mendapati Karung Yang Sudah Terbuka Berisi Tumbukan Kain Kain Putih Cukup Lama Warni Mengamati Sambil Memeriksa Kain Yang Dirinya Tahu Sebagai Pakaian Komplit Seorang Bayi Dalam Hati Warni Bertanya Tanya Tentang Pemilik Atau Orang Yang Mungkin Memberikan Kain Terlihat Bekas Pakai Itu Ia Terus Berpikir Mengingat Ingat Selama Dirinya Menempati Rumah Dan Sehari Harinya Maupun Tamu Yang Datang Namun Sampai Beberapa Saat Lamanya Warni Tetap Tak Menemukan Jawabannya Sempat Terbersih Dalam Benak Warni Untuk Menutup Dan Mengikat Serta Membiarkan Karung Berisi Pakaian Bayi Itu Tapi Setelah Mempertimbangkan Sejenak Warni Memilih Untuk Menyeret Karung Itu Dan Mengeluarkan Dari Dapur Hari Semakin Beranjak Sore Paparan Sinar Terik Dari Kegarangan Penguasa Siang Mulai Merduk Membuat Suasana Terasa Sejuk Halaman Belakang Rumah Warni Namun Itu Tak Cukup Mengeringkan Keringat Warni Yang Deras Keluar Manakala Dengan Susah Payah Dan Nafas Terengah Dirinya Berusaha Menyeret Karung Hingga Ke Warni Terduduk Selepas Ia Sampai Di Sudut Batas Bertanda Perempuan Bangbu Mengatur Nafasnya Yang Masih Memburu Sebelum Tangannya Mengeluarkan Seluruh Isi Dalam Karung Tampak Tumpukan Kain-kain Putih Sebagian Telah Lengket Berserak Mengeluarkan Bau Apek Pekas Kain Lama Tak Terpakai Hingga Sesaat Kemudian Bau Apek Itu Berganti Dengan Bau Berasa Dari Sebotol Cairan Bening Yang Ditumpahkan Warni Tak Menunggu Lama Warni Segera Menyalakan Pemantik Guna Membakar Tumbukan Kain-kain Itu Seketika Asap Hitam Membubung Tinggi Kobaran Api Semakin Membesar Dan Terus Membesar Merambah Seluruh Kain Yang Berserak Hingga Menyisakan Abu Hitam Menandakan Habisnya Seluruh Kain Terbakar Kelegaan Sekilas Terpancar Dari Wajah Warni Setelah Memastikan Semuanya Telah Menjadi Abu Namun Baru Saja Tubuh Dan Kakinya Berbalik Akan Melangkah Satu Bendakan Keras Mengejutkannya Perempuan Cantik Tidak Berhadap Berani Membakar Barang Seperti Itu Terjingkat Warni Mendengar Suara Tua Di Belakang Membuatnya Memalingkan Wajah Dan Mendapati Mbak Sarji Sudah Berada Di Tempat Itu Kenapa Mbak Kok Teriak Marah Apa Urusanmu Tak Kalah Sembit Warni Menyauti Ucapan Keras Mbak Sarji Lancang Apa Kamu Tak Pernah Diajar Tata Krama Sembrona Sekali Bakar Barang Neku Nang Pang Nane Kedung Terean Si Loko Tenan Wenduk Kembali Mbak Sarji Masih Dengan Suara Keras Mengeluarkan Amarahnya Tetap Saja Tak Membuat Keadaan Di Tempat Itu Berubah Sebab Warni Yang Juga Tak Terima Semakin Nyalang Bersuara Pertengkaran Masih Terus Berlangsung Antara Mbak Sarji Dan Warni Di Tempat Itu Hingga Mengundang Perhatian Beberapa Tetangga Yang Mendengar Suara Nyaring Warni Keramaian Dan Ketegangan Di Pekarangan Sedikit Mereda Saat Tiba Tiba Rahmat Yang Baru Saja Pulang Mendekat Dan Membujuk Warni Untuk Meninggalkan Tempat Itu Tapi Bukanya Menuruti Lagi-lagi Umpatan Dan Kata-kata Keras Kembali Meluncur Dari Bibir Tipisnya Dari Sekian Banyak Kalimat Terucap Dari Mulut Warni Satu Yang Membuat Basarji Dan Rahmat Tercengang Sebab Ucapan Warni Kali ini Bukan Sebuah Kalimat Umpatan Melainkan Sebuah Tantangan Kalau Memang Tempat Ini Angker Ada Demitnya Setanya Ayo Suruh Keluar Sekarang Saya Ingin Tahu Wujudnya Seperti Apa Ayo Buktikan Sekarang Teriak Warni Dengan Wajah Merah Padam Basarji Kali ini Hanya Mampu Terdiam Wajahnya Yang Masih Merah Menyiratkan Arti Sebuah Ketakutan Mendengar Kenekatan Warni Menantang Sesuatu Takasat Mata Mungkin Bagi Masyarakat Dikamung Itu Akan Berpikir Seribu Kali Untuk Berani Mengucapkan Kata-kata Umpatan Tak Pantas Di Tempat Itu Apalagi Dengan Kalimat Tantangan Bisa Dipastikan Takkan Ada Yang Berani Mengingat Sejarah Kelam Tempat Itu Saja Sudah Membuat Mereka Merinding Ketakutan Tapi Tidak Bagi Warni Meski Sudah Pernah Dirinya Diingatkan Nyatanya Tak Membuat Lebih Menghormati Singkat Cerita Hari Semakin Merambah Petang Membuat Basarji Yang Menyadari Dan Sudah Berubah Ekspresi Wajahnya Memilih Segera Beranjak Dari Tempat Itu Meninggalkan Warni Yang Masih Tersurut Emosi Bersama Rahman Ayo Dek Sudah Petang Ajak Rahman Selepas Kebergian Basarji Dan Beberapa Tetangga Menyadarkannya Jika Saat Itu Hanya Tinggal Dirinya Dan Warni Yang Masih Berada Di Bekarangan Belakang Rumahnya Nanti Dulu Mas Aku Mau Tahu Tinggal Lihat Katanya Tempat Ini Ada Penunggunya Dan Kalau Mulai Gelap Akan Muncul Aku Ingin Buktikan Kalau Kamu Serta Semua Yang Percaya Dengan Setan Itu Orang Bodoh Bantah Warni Masih Dengan Suara Tinggi Dek Bukan Masalah Percaya Atau Tidak Tapi Suruh Begini Tak Baik Untuk Kandunganmu Sahut Rahmat Dengan Wajah Mulai Menyerat Kecemasan Ala Itu Juga Mitos Mas Lagian Kenapa Duga Mbak Itu Marah Marah Sampai Membendak Aku Padahal Hanya Kain-kain Bekas Yang Kubakar Itu Pun Bukan Milik Dia Kok Dia Terbakar Pake Cara Bawa-bawa Setan Dan Kutukan Segala Jawab Warni Masih Dengan Suara Luap Kejengkelan Rahmat Membisu Wajahnya Seketika Memucat Setelah Warni Baru Saja Menyelesaikan Ucapannya Tapi Bukan Itu Yang Membuat Rahmat Tiba-tiba Terselimuti Ketakutan Melainkan Dari Sepasang Mata Menyorot Tajam Kearahnya Dan Warni Milik Sesosok Wanita Berwajah Hancur Dengan Kulit Mengelupas Menetes Karland Berwarna Merah Kehitaman Berdiri Tepat Di Bawah Rumpunan Bambu Mentelung Menarah Ke Pekarangannya Ayo Dek Kita Pulang Rahmat Yang Sudah Ketakutan Tanpa Menunggu Jawaban Langsung Mencengkram Lengan Warni Serta Membawanya Melangkah Meninggalkan Tempat Itu Meski Masih Mencoba Bertahan Dan Membelontak Namun Kali Ini Warni Sedikit Mengalah Mengikuti Langkah Rahmat Mas Mas Rahmat Kenapa Tanya Warni Saat Hampir Sampai Di Pintu Belakang Menyadari Wajah Suaminya Pucat Menegang Rahmat Terdiam Sebentar Kemudian Melepaskan Cengkeraman Tangannya Setelah Memastikan Sosok Wanita Bergaun Putih Berwajah Gosong Mengelupas Tak Lagi Terlihat Matanya Sudah Ayo Masuk Kita Bicara Di Dalam Saja Ajak Rahmat Melangkah Lebih Dulu Membukakan Pintu Warni Yang Masih Dilanda Kesal Dan Berwajah Cemberut Menuruti Ajakan Rahmat Tanpa Bicara Lagi Tapi Sesampainya Di kamar Lagi-lagi Ocehan Pedas Warni Kembali Meluncur Deras Mana Gak Adakan Demit Hantu Apalagi Syaitan Yang katanya Menakutkan Ucap Warni Sengit Dek Kalaupun Kamu Tak Percaya Dengan Hal Seperti Itu Gak Apa Cuma Mas Minta Kamu Hormati Orang Tua Dan Hormati Apa Yang Menjadi Larangan Di Kampung Ini Jawab Rahmat Pelan Berharap Istrinya Bisa Mengerti Dan Menyadari Kesalahannya Hormat Sama Batwa Tadi Hah Asal Mas Tau Ya Saya Akan Menghormati Dia Kalau Dia Sendiri Menghormati Dan Gak Mencampuri Urusan Orang Lain Sahut Warni Dengan Ketus Dan Satu Lagi Aku Gak Suka Kamu Ikut Ikutan Percaya Dengan Omongannya Tentang Penghuni Bekarangan Rumah Kita Itu Hanya Bualan Saja Buktinya Tadi Gak Ada Apa Sambung Warni Kali Ini Dengan Tatapan Tajam Ke Rahmat Terserah Kamu Dek Tapi Saya Percaya Yakin Sebab Saya Sudah Melihatnya Sendiri Bahkan Tadipun Melihatnya Laki Dan Dia Sepertinya Marah Dengan Perbuatanmu Sejenak Suasana Terasa Sunyi Warni Yang Mendengar Ucapan Rahmat Terlihat Dia Memandang Wajah Suaminya Dengan Tatapan Sekilas Serius Tapi Tak Lama Senyum Tawa Warni Meledak Di Barengi Gelengan Kepala Menganggap Ucapan Rahmat Seolah Hanya Guyonan Untuknya Mas Mas Rupanya Kamu Sudah Kemakan Omongan Batwa Tadi Coba Kalau Tuh Syetan Gak Terima Marah Karena Saya Bakar Bakar Di Tempat Itu Suruh Kesini Ucap Warni Dengan Sunggingan Senyum Mencibir Keterlaluan Kamu Dek Saud Rahmat Seraya Membalikan Badan Melangkah Dan Meninggalkan Warni Sendiri Di Kamar Mau Kemana Kamu Mas Tanya Warni Sebelum Tubuh Rahmat Menghilang Dari Pandangannya Rahmat Terus Saja Melangkah Tanpa Menjawab Lagi Pertanyaan Warni Rasa Jengkelnya Saat Itu Benar-benar Memuncak Membuatnya Enggan Untuk Kembali Ke Kamar Walau Suara Warni Masih Terdengar Memanggil Menyuruhnya Untuk Kembali Cukup Lama Rahmat Terhenyak Dalam Sendiri Di Ruang Tamu Pikirannya Kalut Antara Malu Dan Takut Tak Ada Lagi Cara Baginya Untuk Bisa Menyadarkan Atau Merubah Sifat Warni Yang Semakin Menjadi Jadi Ia Hanya Mampu Berpasrah Diri Tanpa Tahu Harus Berbuat Apa Sebab Hampir Segala Cara Dirinya Lakukan Tetap Saja Warni Tak Kunjung Merubah Sikap Kesendirian Rahmat Sedikit Terganggu Kala Suara Langkah Kaki Mengusik Rongga Telinganya Saat Itu Rahmat Masih Berpikir Positif Ia Menyangka Jika Langkah Kaki Itu Adalah Langkah Kaki Tetangga Namun Tak Lama Firasat Berubah Mendapati Derap Langkah Semakin Ramai Seperti Berlari Mengitari Di Luar Rumah Ketegangan Seketika Menyeruak Dalam Diri Rahmat Ketika Dengan Jelas Telinganya Menangkap Langkah-langkah Itu Berhenti Tepat Di Sisi Jendela Sebelah Kanan Ruang Tamu Rasa Takut Mulai Menelusuk Dalam Benak Rahmat Tapi Entah Mengapa Kakinya Kakinya Tergerak Kakinya Kakinya Tergerak Kakinya Kakinya Beraturan Sedikit Kain Gordon Berwarna Kuning Penutup Jendela Mulai Tersingkap Tangan Rahmat Kilatan Cahaya Lampu Yang Tergantung Di Sudut Depan Menambah Jelas Penglihatan Mata Rahmat Menatapi Dari Dalam Puluhan Anak Kecil Berdiri Berjajar Di Luar Dengan Sorot Mata Menembus Kaca Beradu Pandang Dengannya Cepat Dan Kuat Desiran Darah Dirasa Rahmat Sebelum Tangannya Dengan Spontan Kembali Menutup Kain Gordon Melewatkan Ringisan Ngeri Dari Bocah Bocah Kecil Berkepala Plontos Berhias Dua Tanduk Meruncing Berwarna Merah Darah Nafas Rahmat Memburu Kencang Wajahnya Mempias Keringat Mengucur Deras Mengiringi Ketakutannya Yang Mas Tolong Tolong Aku Aduh Perutku Lagi-lagi Tubuh Rahmat Yang Tengah Menyandar Di Dinding Tergelak Mendengar Suara Rinti Kesakitan Dari Kamarnya Sebentar Rahmat Menunduk Menajamkan Telinga Sembari Mengatur Deru Nafasnya Hingga Suara Itu Terus Berulang-ulang Sampai Beberapa Kali Dan Membuatnya Segera Yakin Tanpa Pikir Panjang Rahmat Segera Mengayunkan Langkahnya Yang Berat Melupakan Sejenak Puluhan Sosok Kecil Menyeramkan Juga Rasa Takut Demi Memastikan Keadaan Warni Yang Terdengar Masih Terus Merintih Namun Hanya Sampai Depan Pintu Kamar Kaki Rahmat Mampu Berpijak Selebihnya Tubuh Rahmat Dingin Membeku Mendapati Pemandangan Tak kalah Ngeri Di Dalam Kamar Dimana Tepat Di Atas Ranjang Tidurnya Tergolek Tubuh Warni Tengah Menggeliat Seperti Menahan Rasa Sakit Tapi Bukan Itu Bukan Itu Yang Membuat Jiwa Rahmat Terguncang Melainkan Beberapa Sosok Anak Kecil Dan Sesosok Wanita Bergaun Putih Panjang Berada Di Sebelah Kanan Kiri Warni Kengerian Bukan Saja Dilihat Rahmat Dari Wujud Menyeramkan Mereka Namun Lebih Kepada Apa Yang Sedang Mereka Lakukan Darah Empat Sosok Anak Kecil Penuh Lendir Dan Sosok Wanita Berkulit Menglupas Itu Rahmat Saksikan Dengan Jelas Tengah Menjilati Darah Yang Mengalir Dari Kedua Kaki Warni Tanpa Sadar Bibir Rahmat Berucap Memanggil Membuat Sosok Sosok Itu Terhenti Menikmati Tetesan Darah Dari Kaki Warni Dan Beralih Menatap Dirinya Dengan Sorot Mata Nyalang Bersama Seringayan Sinis Keluar Dari Sudut Bibir Mereka Yang Berlumuran Darah Sedang Warni Masih Terus Merinti Dan Merinti Menahan Rasa Sakit Menderah Perutnya Tanpa Menyadari Serta Melihat Empat Sosok Anak Kecil Di Sisi Kanan Kiri Bersama Satu Sosok Wanita Berwajah Lembek Menebar Bau Anyel Menyengat Dengan Rambut Panjang Dibiarkan Terjuntai Hingga Menyentuh Lantai Kamar Mas Tolong Perutku Sakit Banget Rintih Warni Saat Tahu Suaminya Berdiri Di Ambang Pintu Rahmat Yang Masih Gemetar Hanya Diam Ketakutan Masih Bergelanyut Kuat Melihat Empat Sosok Anak Kecil Dan Sesosok Wanita Yang Sudah Dilihat Tiga Kali Kembali Mengalihkan Perhatian Pada Tetesan Darah Di Kaki Warni Beberapa Saat Lamanya Rahmat Menyaksikan Kengerian Itu Menatap Lidah Lidah Kecil Nan Panjang Menyapu Lutut Istrinya Rahmat Tak Kuat Lagi Ia Tak Tahan Mendengar Rengek Rintih Kesakitan Warni Hingga Akhirnya Ia Menguatkan Diri Untuk Beranjak Dari Dalam Rumahnya Setengah Berlari Rahmat Menebus Gelap Malam Menyusuri Jalanan Kampung Tanpa Tahu Tujuan Pasti Sepi Sungi Sepanjang Ia Melewati Rumah-rumah Warga Dan Beberapa Simpang Sampai Di Jalan Paling Kecil Wajah Rahmat Sebentar Terlihat Mengulas Harapan Melihat Sebuah Rumah Sedikit Di Ujung Jalan Mengarah Ke Area Persawahan Tampak Terang Dengan Beberapa Lelaki Duduk Di Teras Depan Ayunan Langkahnya Semakin Cepat Dan 45 45 Tahunan Dan Seorang Lelaki Tua Seketika Berdiri Terheran Akan Kedatangan Rahmat Berwajah Pucat Penuh Ketakutan Sejenak Mereka Memberi Kesempatan Rahmat Mengatur Nafas Sebelum Menceritakan Penyebab Dirinya Datang Penuh Kecemasan Ketiga Lelaki Terlihat Hanya Manggut Manggut Mendengarkan Seksama Semua Cerita Rahmat Tapi Tidak Dengan Lelaki Tua Berkopiah Lusuh Yang Duduk Di Kursi Paling Sudut Wajahnya Saat Itu Terlihat Datar Menanggapi Cerita Rahmat Hingga Sampai Di Akhir Cerita Rahmat Barulah Wajah Keriputnya Mengurat Ketegangan Istrimu Itu Bukan Sakit Biasa Itu Karena Sudah Terlalu Berani Dengan Makhluk Tak Kasat Mata Yang Menempati Lebih Dulu Di Alaman Belakang Rumah Terhinyak Tiga Lelaki Di Sisi Kanan Kiri Rahmat Mendengar Ucapan Singkat Dari Lelaki Tua Yang Tak Lain Mbah Sarji Mereka Tak Mengira Jika Cerita Dan Permohonan Rahmat Untuk Meminta Bantuan Berkaitan Dengan Tempat Yang Mereka Tahu Sebagai Tempat Paling Res Di Kampung Itu Rahmat Sendiri Langsung Menundukkan Wajah Mendengar Sautan Dingin Bah Sarji Mengingat Perlakuan Dan Kata-kata Warni Pada Mbah Sarji Sore Tadi Membuatnya Merasa Malu Sudah Ayo Berangkat Tolong Istrimu Gak Perlu Manggil Bidan Atau Dokter Percuma Ajak Mbah Sarji Seolah Tau Pikiran Dan Perasaan Rahmat Tiga Kendaraan Roda Dua Sedikit Tua Saat Itu Melaju Beriringan Ke Rumah Rahmat Tak Sampai 15 Menit Mereka Tiba Di Halaman Dan Langsung Merangsak Kedalam Menyusul Rahmat Yang Lebih Dulu Masuk Hawanya Langsung Dirasa Menyusup Kulit Mereka Saat Berada Di Ambang Pintu Kamar Rahmat Dimana Di Dalam Kamar Itu Tubuh Warni Tergolek Diam Di Atas Kasur Matanya Terpejam Nafasnya Mendayu Berirama Tak Ada Rintihan Tak Ada Tangisan Basarji Dan Rahmat Saling Pandang Sedang Rahmat Sendiri Yang Berdiri Di Samping Ranjang Sekilas Terkesiap Melihat Satu Keanehan Jelas Jelas Tadinya Ia Melihat Tetesan Darah Di Kedua Kaki Warni Menjadi Santapan Di Dampat Sosok Anak Kecil Serta Seorang Sosok Wanita Berwajah Goseng Mengelupas Tapi Saat Itu Tiba Tiba Hilang Tak Berbekas Tak Ada Menyengat Yang Ada Hanya Tubuh Warni Tertutupi Selimut Berbulu Lembut Dengan Motif Bunga Tak Sadarkan Diri Sampai 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 Tak Ngomong Karumas Rahmat Perintah Basarji Tiba 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 Pada Tiga Lelaki Yang Masih Di Landa Rasa Heran Tahu Nggak Apa Yang Sudah Terjadi Pada Istri Mudan Kandungannya Ucap Basarji Setelah Kepergian Tiga Lelaki Pengiringnya Sebentar Rahmat Menatap Basarji Penuh Kesungguhan Sebelum Kembali Beralih Menatap Warni Yang Masih Terpejam Dan Tak Lama Gelengan Pelan Kepalanya Menjadi Jawaban Atas Pernyataan Basarji Darah Dan Anak Kecil Yang Kamu Lihat Tadi Itu Tanda Istrimu Sudah Terkenal Langon Ucap Basarji Mengawali Penjelasannya Langon Opoi Kumbah Saud Rahmat Penasaran Kandungan Yang Kemasukan Roh Nyasar Kuada Anak-anak Terekan Dan Akan Mengambil Calon Anak Yang Dikandung Sebelum Waktu Kelahiran Jawab Basarji Pelan Disela-sela Tarikan Nafasnya Namun Sampai Selesai Penjelasan Basarji Di titik Itu Rahmat Masih Terlihat Bingung Dan Belum Sepenuhnya Mengerti Maaf Mbah Masih Bingung Sayang Mbah Saud Rahmat Kembali Dengan Siratan Penuh Tanda Terekan Itu Calon Anak Yang Keluar Terpaksa Dari Rahim Belum Kemasukan Roh Sukma Namun Sudah Mempunyai Tempat Dan Karena Yang Mengalami Itu Tidak Mengerti Dianggap Masalah Sepele Tak Diurus Akhirnya Jadi Sasaran Tempat Kasab Jin Roh Roh Kesasar Tanpa Mempunyai Tempat Membentuk Seperti Wujud Anak-anak Yang Kamu Lihat Tadi Kali Ini Rahmat Tertagun Seperti Memahami Maksud Penjelasan Basarji Membuatnya Kembali Membayangkan Puluhan Sosok Kecil Bertanduk Dan Empat Sosok Anak Kecil Berlendiri Merah Yang Dirinya Lihat Beberapa Saat Lalu Terus Peripunasib Pujukun Ikim Bah Rahmat Yang Bedadak Teringat Akan Warni Kembali Bertanya Menahan Rasa Cemas Dengan Nasib Istrinya Saat Itu Harus Ada Penebusan Yang Masuk Kedalam Kandungannya Istrimu Tidak Cuma Satu Tapi Empat Sekaligus Karena Istrimu Sudah Berani Menantang Dan Membuat Kesalahan Besar Membakar Barang Ritualan Yang Biasa Digunakan Sesepuh Terdahulu Lagi-lagi Rahmat Tertunduk Mengingat Kembali Kelakuan Istrinya Yang Sudah Kaliwat Batas Dan Sekarang Bukan Hanya Warni Sendiri Harus Merasakan Akibatnya Tapi Juga Bakal Merepotkan Banyak Orang Belum Lagi Rasa Malu Akan Ditanggungnya Dari Kerabat Tetangga Yang Pernah Dicemoh Di Umpat Saat Mengetahui Malah Petaka Dan Kondisi Warni Akibat Buah Dari Kesombongannya Mas Rahmat Kita Sekarang Harus Datang Kebelakang Biar Tahu Apa Yang Diinginkan Dan Jadi Permintaan Pengasuhan Anak Terekan Itu Supaya Tidak Terlambat Untuk Menyelamatkan Istri Dan Calon Anakmu Sedikit Terjingkat Rahmat Mendengar Medengar Sargi Bukan Saja Membuyarkan Renungannya Tapi Juga Kalimat Ajakan Dari Mbah Sargi Untuk Mendatangi Pekarangan Belakang Yang Memang Ia Sendiri Percaya Keangkarannya Tak Sempat Ia Menjawab Mbah Sargi Sudah Beranjak Melangkah Keluar Dari Dalam Kamar Berbicara Sebentar Dengan Tiga Lelaki Mas Setia Menungguh Di depan Sebelum Kembali Berbalik Dan Melangkah Menuju Pekarangan Belakang Hanya Keheningan Dirasa Rahmat Dan Saat Mengikuti Setapak Demi Setapak Ayunan Kaki Di Belakang Basargi Wajahnya Menyerat Penuh Ketegangan Membayangkan Sosok Wanita Berwajah Melupas Yang Bersemayam Di Tempat Bakal Ditujunya Bayangan Itu Semakin Menari-nari Di Ketika Ujung Sisi Kiri Pekarangan Mulai Terlihat Samar Jiwanya Seketika Bergejolak Tubuhnya Mempias Mendapati Hawa Sangat Dinginan Lembab Setelah Melewati Beberapa Langkah Jembatan Papan Pendek Sungai Kecil Yang Digunakan Sebagai Pembuangan Air Dari Sumur Dan Dapur Padahal Rama Tahu Dan Yakin Betul Jika Saat Itu Malam Belum Masuk Waktu Dini Hari Sini Jangan Pergi Dari Sini Sebelum Saya Berdiri Satu Laki Jangan Kamu Hiraukan Apapun Yang Terlihat Di Depan Matamu Pesan Basarji Lirih Saat Menghentikan Langkahnya Dan Hanya Tinggal Berjarak Beberapa Depah Dari Rumpunan Bambu Rahmat Menganggup Meski Dirinya Tak Mengerti Dengan Apa Yang Akan Dilakukan Basarji Ia Baru Tahu Setelah Tak Lama Bergumam Pelan Melafalkan Kalimat Kalimat Berbahasa Jawa Kuno Tepat Di Depan Kubangan Abu Hitam Tempat Warni Membakar Tumbukan Pakaian Bayi Beberapa Detik Beberapa Menit Dilalui Rahmat Dalam Kunggungan Rasa Tercekam Posisinya Yang Berdiri Di Belakang Basarji Sesaat Bergeser Menyamping Menghindari Sapuan Angin Datang Tiba-tiba Membuat Abu Abu Hitam Bekas Terbakarnya Memutar Tetapi Di Saat Bersamaan Rahmat Terjingkat Tercekat Kuat Menakala Di Sisinya Di Belakangnya Terdengar Suara Lirih Nandriuh Tawa Layaknya Anak-anak Kecil Bersahutan Belum Sempat Rahmat Memalingkan Wajah Lagi-lagi Satu Hembusan Angin Beraroma Wangi Bunga Kambuja Menerpanya Membuat Matanya Terpecam Sebentar Sebelum Kembali Terbuka Mendapati Sesosok Wanita Bergaun Putih Panjang Sudah Berdiri Di Hadapannya Tak Ada Lagi Yang Bisa Diperbuat Rahmat Saat Itu Ingin Rasanya Ia Lari Meninggalkan Tempat Itu Namun Kakinya Seolah Terpaku Berat Tanpa Bisa Dirinya Gerakan Detik Selanjutnya Rahmat Benar-benar Merasakan Arti Dari Puncak Sebuah Ketakutan Ia Tak Lagi Merasakan Desiran Darah Mengalir Di Tubuhnya Tak Lagi Merasakan Detak Cantumnya Seolah Semua Lenyap Sirna Terhempas Kedalam Suasana Yang Baru Sekali Ia Alami Dalam Hidupnya Ketakutan Rahmat Tak Terjedah Sedikitpun Bahkan Tanpa Sadar Tubuhnya Sudah Terduduk Di Belakang Basarji Membuat Matanya Semakin Jelas Menatapi Boca-boca Kecil Berkain Sewek Tertawa Riang Sambil Mengitari Dirinya Dan Basarji Rahmat Mencoba Untuk Memejamkan Matanya Menghindari Menghindari Tata 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 Panyalang Dari Sosok Wanita Berkulit Mengelupas Dan Berlendir Namun Sayang Kelopak Matanya Dirasa Seperti Anggota Tubuh Lainnya Kaku Dan Berat Membuatnya Mau tak Mau harus Terus Melihat Kengerian Dari Semua Makhluk Yang Ada Di Tempat Itu Hingga Beberapa Lamanya Tak Satu Kelegaan Sebentar Menggurat Di Wajah Rahmat Ketika Sebuah Tamparan Sedikit Keras Dari Mbah Sarji Mendarat Di Keningnya Sebab Di Saat Bersamaan Mata Rahmat Tak Lagi Melihat Sosok Mengerikan Dari Bocah Bocah Kecil Maupun Wanita Berkulit Mengelupas Bah Serampung Ayo Pulang Rahmat Belum Mampu Menjawab Ia Hanya Menuruti Tangan Mbah Sarji Yang Menarik Dan Memapahnya Berjalan Meninggalkan Temat Itu Baru Setelah Sampai Di Dalam Rumah Dan Menghabiskan Segelas Air Putih Pembelian Bas Sarji Sedikit Demi Sedikit Kesadaran Rahmat Puli Sedia Kala Lumayan Kuat Mental Mumas Rahmat Bisa Nggak Pingsan Dikerumuni Makhluk Halus Seperti Itu Tadi Ucap Bas Sarji Disela-selah Mbah San Rokok Kretek Yang Baru Cerita Kandungannya Mbah Tanya Rahmat Tersadar Akan Tujuan Utama Dirinya Mengikuti Mbah Sarji Syaratnya Sedikit Berat Mas Kamu Harus Keluar Biaya Lumayan Banyak Supaya Bocah Terean Yang Ada Di Dalam Kandungan Istrimu Mau Keluar Dan Calon Anak Bisa Selamat Saud Mbah Sarji Menjelaskan Nggak Apa-apa Mbah Berapapun Saya Bayar Asal Istri Dan Anak Bisa Sehat Selamat Puja Rahmat Menyangkupi Tidak Bayarannya Mas Itu Semua Bukan Untuk Saya Tapi Untuk Membelikan Perlengkapan Ritual Upacara Hitanan Anak Anak Terekan Yang Lelaki Terus Banyak Yang Harus Dilakukan Sekeluarga Sebelumnya Kamu Sekeluarga Harus Membuat Syukuran Memakai Cara Dat Kampung Sini Karena Rumah Sekaligus Tanah Pekarangannya Ini Dulu Bukan Tempat Biasa Tidak Sedikit Yang Mengugurkan Kandungan Sebelum Berumur Empat Bulan Di rumah Ini Dibuang Ke Pekarangan Belakang Tanpa Dirawat Sewajarnya Makanya Dinamakan Sumber Sumber Janin Buangan Ramai Pagi itu Suasana Di Kediaman Rahmat Dirinya Yang Setuju Dengan Semua Saran Basargi Mengabari Hampir Seluruh Keluarga Besarnya Dan Juga Mertuanya Isak Tangis Sejenak Menghiasi Dalam Rumah Terutama Dari Bumbu Engah Melihat Warni Yang Belum Juga Sadarkan Diri Namun Itu Tak Lama Karena Rahmat Sendiri Segera Menjelaskan Maksud Tujuannya Mengumpulkan Hampir Seluruh Keluarga Tak Ada Penolakan Dari Pihak Keluarga Manapun Saat Rahmat Mengutarakan Beberapa Persyaratan Dari Mbah Sargi Demi Menyelamatkan Warni Dan Calon Anaknya Bahkan Beberapa Dari Saudaranya Seketika Itu Bersama Sama Membantu Rahmat Mencari Kelengkapan Syarat Gunda Sebuah Ritual Pembebasan Jiwa Warni Sedikit Kesulitan Saat Itu Mencari Persyaratan Tertentu Yang Dianggap Paling Vital Namun Beruntung Tak Sampai Sore Hari Semua Yang Dibutuhkan Basargi Terpenuhi Keramaian Kembali Terlihat Di rumah Rahmat Setelah Jedal Beberapa Puluh Menit Dari Suara Azan Isya Berkumandang Tepatnya Selepas Melakukan Satu Kewajiban Empat Rokaat Bagi Menjalankan Tak Tak Lama Kemudian Lantunan Baik-baik Kalimah Suci Terdengar Bergemuruh Di dalam Rumah Rahmat Yang Dibaca Dari Beberapa Puluh Lelaki Tua Dan Muda Dengan Dipimpin Seorang Lelaki Setengah Baya Bersorban Tenang Meneduhkan Suasana Saat Itu Dalam Rumah Rahmat Namun Hal Sebaliknya Justru Terjadi Di Dalam Sebuah Kamar Dimana Di Atas Ranjang Bertilam Warni Masih Tergolek Dan Terpejam Tak Jauh Dari Ranjang Atau Tepatnya Di Sisi Sebelah Kiri Seorang Lelaki Tua Berkopiah Lusuh Tampak Tengah Duduk Bersilah Menghadap Empat Mangkok Berisi Bubur Warna Warni Juga Empat Buah Kelapa Hijau Yang Sudah Terbuka Di Bagian Atasnya Bukan Hanya Itu Empat Butir Telur Juga Terlihat Menghias Di Tengah Lingkaran Aneka Makanan Tradisional Yang Disusun Memutar Berhalaman Masing-masing Selembar Kain Putih Sedang Di Ujung Ranjang Di Kolong Bawah Selonjoran Kaki Warni Teronggok Cawan Besar Berisi Darah Merah Kehitaman Mengental Dari Sekor Kambing Berbulu Hitam Yang Menjadi Salah Satu Sarana Bagi Basarji Hawa Sedikit Panas Dirasakan Basarji Membuat Buliran-buliran Keringat Keluar Dari Poli-Poli Kulit Merembes Hingga Membasahi Baju Dombornya Entah Hawa itu Berasal Dari Reaksi Ritual Atau Karena Kamar Yang Tertutup Rapat Basarji Masih Terus Berada Di Dalam Kamar Itu Terdiam Dan Terpejam Meski Di luar Di ruang Tamu Serta Teras Depan Sudah Lengang Hanya Menyisakan Beberapa Kerabat Dekat Yang Baru Saja Selesai Memimpin Acara Doa Bersama Beberapa Detik Beberapa Menit Sampai Beberapa Jam Kemudian Akhirnya Basarji Menudahi Ritual Weningnya Beranjak Keluar Dengan Tubuh Serta Wajah Pucat Terbas Keringat Langkah Semboyongannya Seketika Disambut Wajah Menyirat Harap-harap Cemas Dari Keluarga Warni Terutama Rahmat Bongah Dan Pak Kasdi Bagaimana Warni Mbah Tanya Bongah Terlihat Tak sabar Menunggu Basarji Yang sedang Mengatur Daru Nafasnya Basarji Terdiam Menatap Rahmat Tak lama Beralih Pada Sosok Bersorban Yang dikenal Orang Paling Disegani Untuk Perusahaan Agama Lukman Satu Tarikan Nafas Panjang Mengawali Cerita Mbah Sarji Bagaimana Awal Dirinya Dalam Melakukan Mediasi Ritual Loni Dan Berhasil Mengeluarkan Empat Bocah Terekan Yang menghuni Gerba Petang Warni Namun Itu Semua Harus Dibayar Satu Kesepakatan Sebuah Pengakuan 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 Seperti Apa Mbah Tanya Lukman Yang Sedari Awal Hanya Mendengarkan Ia Merasa Ada Satu Kejanggalan Dengan Kalimat Sebuah Pengakuan Pengakuan Sebagai Orang tua Asuh Jawab Mbah Sarji Suasana Seketika Tersentuh Keningan Setelah Semua Mendengar Dan Tahu Apa Maksud Dari Ucapan Mbah Sarji Apa Tidak Ada Cara Lain Mbah Takutnya Mbah Warni Warni Tetap Tak Percaya Dengan Semua Ini Ujar Rukman Merasakan Satu Kekhawatiran Mengingat Warni Mempunyai Jalan Pikiran Dan Keyakinan Berbeda Daripada Umumnya Masyarakat Setempat Itulah Yang Menjadi Digas Utama Mas Rahmat Untuk Cara Lain Saya Basarji Terdiam Sinyak Seolah Berpikir Untuk Menyambung Ucapannya Namun Tak Lama Bukan Kata-kata Yang Keluar Dari Bibir Sepuhnya Melainkan Gelengan Pelan Kepala Sebagai Satu Isyarat Ketidak Mampuan Tidak Apa-apa Mbah Saya Akan Berusaha Sekuat Mungkin Meyakinkan Warni Mudah-mudahan Setelah Sadar Dia Bisa Menyadari Dan Merubah Kekeliruannya Rahmat Yang Merasa Tak Enak Hati Akhirnya Membuka Suara Demi Meyakinkan Basarji Lukman Dan Termasuk Dirinya Sendiri Malam Itu Setelah Semuanya Tak Lagi Bisa Mencari Cara Lain Akhirnya Menyepakati Cara Yang Diambil Basarji Tak Terkecuali Ustadz Lukman Dirinya Yang Menjadi Salah Satu Sesepuh Di Bidang Agama Ikut Menyanggupi Membantu Dengan Langtunan Doa-doa Dan Ayat-ayat Suci Al-Quran Selama Tiga Hari Berturut-turut Dengan Harapan Warni Bisa Segera Tersadar Dari Semuanya Namun Lagi-lagi Satu Masalah Kembali Muncul Ketika Pagi-hari Tepatnya Saat Warni Sadar Dari Pingsanya Ia Terlihat Bingung Akan Keadaan Dirinya Dan Sekeliling Kamarnya Dimana Bau Wangi Kembang Setaman Pertama Kali Membaui Hidungnya Menyusup Dan Tercium Lembut Dari Arah Bawah Ranjam Tubuhnya Yang Masih Lemah Ia Paksa Bangkit Demi Memastikan Isi Dalam Ruang Kamar Yang Semakin Terlihat Janggal Olehnya Matanya Mengedar Menatapi Tiap-tiap Sudut Penuh Seksama Hingga Sampai Pada Satu Titik Di Bawah Di Samping Ranjam Sisi Sebelah Kiri Wajah Warni Menciut Dan Sebentar Kemudian Berubah Merah Demi Melihat Empat Buah Mangkok Berisi Bubur Berwarna Putih Dan Kecoklatan Tak Hanya Itu Warni Benar-benar Tercenguk Menahan Marah Melihat Semua Isi Ruang Kamar Dipenuhi Kelengkapan Sebuah Ritual Yang Digunakan Basarci Ia Tersadar Akan Satu Perkara Dan Barang Di Segelilingnya Teramat Ia Ingkari Kini Nyata Ada Dalam Kamarnya Membuat Tubuhnya Seketika Terbangu Dan Segera Melangah Keluar Mas Mas Ramat Teriak Warni Yang Baru Menapak Di Lantai Luar Kamar Seraut Wajah Sumringah Tak Lama Muncul Dari Ruang Dapur Menjadikan Warni Semakin Terheran Sebab Wajah Itu Bukan Milik Rahmat Melainkan Wajah Mbok Ibu Warni Sendiri Ibu Kok Ibu Ada Disini Tanya Warni Dengan Wajah Menciut Alhamdulillah Kamu Siuman Duk Sahut Mbok Bukan Menjawab Pertanyaan Warni Tapi Lebih Kepada Mengekspresikan Kebahagiaannya Melihat Warni Yang Sudah Sahda Siuman Apa Maksud Ibu Dan Apa Sebenarnya Yang Terjadi Bu Kembali Warni Bertanya Penuh Kebingungan Melihat Ibunya Terlihat Begitu Bahagia Pagi Itu Kamu Dari Kemarin Pingsan Bu Makanya Ibu Ada Disini Sama Bapak Jawab Bonga Sembari Menonton Warni Duduk Di Ambal Ruang Keluarga Warni Hanya Terdiam Setelah Menselonjolkan Kedua Kakinya Di Ambal Berbulu Halus Namun Dari Raut Wajahnya Ia Seperti Terkejut Mendengar Sedikit Penjelasan Ibunya Baru Saja Warni Ingin Membuka Mulut Dan Bertanya Kembali Tiba Tiba Ia Dikejutkan Oleh Kemunculan Tiga Lelaki Dari Arah Ruang Tamu Kedua Bola Mata Warni Spontan Melotot Tajam Demi Melihat Satu Sosok Di Antara Suami Dan Bapaknya Menunjukkan Satu Ekspresi Ketidaksenangan Dan Kemarahan Pada Sosok Lelaki Itu Lu Lu ngapain Orang Tua Itu Disini Ucap Warni Sengit Ditujukan Pada Sosok Lelaki Tua Disamping Pakas Di Yang Tak Lain Adalah Mbah Sarji Warni Jaga Sedikit Omongan Beli Yang Mbah Sarji Yang Sudah Ikut Anbil Menyelamatkan Mbah Saud Pakas Dengan Tegas Sedikit Tertahan Mendengar Ucapan Putrinya Dirasa Tak Sopan Pada Mbah Sarji Sudah Tidak Apa Apa Ucap Mbah Sarji Seperti Tainak Sendiri Melihat Suasana Yang Berubah Canggung Tolong Mas Rahmat Bantu Saya Membereskan Perlengkapan Yang Ada Di Dalam Kamar Sambung Mbah Sarji Meminta Rahmat Yang Terdiam Untuk Membantunya Baik Mbah Saud Rahmat Seraya Melangkah Masuk Terlebih Dulu Kedalam Kamar Miliknya Kemudian Disusul Mbah Sarji Sedangkan Warni Ia Hanya Tertunduk Setelah Mendengar Ucapan Bapaknya Dirinya Hanya Terdiam Tak Menolak Atau Melarang Bas Sarji Yang Masuk Kedalam Kamar Bersama Suaminya Tapi Dalam Diamnya Warni Sesekali Melirik Dengan Sorot Sinis Penuh Kebencian Duk Sekali Ini Saja Ibu Harap Kamu Mau Menuruti Dan Mengerti Perkara Yang Kamu Hadapi Sekarang Ini Bukanlah Masalah Sepele Ini Menyangkut Keselamatanmu Dan Juga Bayi Dalam Kandunganmu Ucap Bonga Memecah Perasaan Canggung Antara Warni Dan Pak Kasdi Yang Masih Sama Sama Tercendung Tadah Sahutan Warni Masih Tertunduk Meski Yang Mendengar Penuturan Ibunya Entah Apa Yang Ada Dalam Pikirannya Saat Itu Hingga Membuatnya Sama Sekali Tak Menyahuti Perkataan Bonga Yang Terus Berucap Memberi Nasihat Dengan Lempuh Bonga Baru Berhenti Berkata Ketika Rahma Dan Basarji Keluar Dari Kamar Ikut Mendengarkan Sebentar Pesan Pesan Dari Basarji Dan Melihat Tangan Sosok Tua Itu Memberikan Dua Botol Air Bening Kepada Rahmat Sebelum Akhirnya Sosok Basarji Berpanggitan Dek Ini Kamu Minum Separuh Dan Separuh Nyalaki Kamu Usapkan Pada Kandungan Bintar Rahmat Sembari Menyodorkan Salah Satu Botol Berisi Air Sepeninggalan Basarji Untuk Apa Mas Dan Ini Air Apa Jawab Warni Sambil Menerima Botol Berukuran Sedang Dari Tangan Suaminya Ini Air Sudah Didoakan Oleh Pak Lukman Untuk Memagari Kamu Dan Bayi Dalam Kandungan Jawab Rahmat Mas Aku Ini Cuma Kecapean Saja Aku Gak Apa Mas Lihat Sendiri Kan Kalau Aku Dan Kandunganku Baik Baik Saja Mending Mas Rahmat Panggilin Bidan Atau Dokter Kandungan Saja Deh Daripada Harus Percaya Dengan Yang Beginian Apalagi Sama Patwa Tadi Lagi Lagi Rahmat Dongah Dan Pak Kasdi Dibuat Tercengang Dengan Apa Yang Diucapkan Warni Mereka Terlihat Saling Pandang Tak Menduga Jika Warni Belum Juga Tersadar Setelah Pingsan Begitu Lama Akibat Perbuatannya Sendiri Dek Aku Mohon Sekali Ini Saja Kamu Mau Mendengar Dan Mengesampingkan Ketidak Percayaanmu Terhadap Balmistis Atau Apapun Ini Kamu Anggap Saja Air biasa Dari Seorang Ustadz Ucap Rahmat Pelan Dan Berharap Warni Mau Berubah Pikiran Mas Mas Mendingan Kamu Antara Saya Ke Bidan Atau Kedokter Sekarang Biar Sekalian Tau Jenis Kelaminan Kita Bukan Malah Menyuruh Saya Buat Minum Dan Percaya Dengan Akal Akalan Orang Orang Itu Sedikit Tersenyum Kali Ini Warni Menyauti Ucapan Rahmat Namun Senyum Dengan Basarji Dan Ustadz Lukman Bukan Malah Menyebut Mereka Seperti Itu Tegas Lagi-lagi Ucapan Pak Kasdi Yang Sudah Mulai Geram Dengan Semua Ucapan Dan Anggapan Warni Bisa Saja Kan Pak Ini Akal-akal Yang Basarji Yang Mas Tidak Terima Dengan Ucapan Saya Tempoh Hari Malah Saya Merasa Jika Saya Pingsan Karena Kecapean Gara-gara Duh Mulut Sama Dia Sanggah Warni Juga Dengan Suara Yang Mulai Meninggi Cukup Warni Tak Pantas Kamu Berucap Dan Berprasangka Seperti Itu Pingsannya Kamu Itu Gara-gara Ulhamu Sendiri Yang Lancang Membakar Barang Sebarangan Dan Menantang Penghuni Alam Lain Di Belakang Rumah Masih Untung Kamu Selamat Dan Harusnya Kamu Berterima Kasih Pada Mbak Sarji Serta Pak Luqman Yang Sudah Menolongmu Tanpa Mengharap Imbalan Kali Ini Warni Terdiam Melihat Api Kemarahan Di Mata Pak Kasih Yang Sebelumnya Belum Pernah Ia Lihat Membuat Suasana Sejenak Terasa Handing Kala Keempatnya Seperti Terhanyut Dalam Pikiran Masih Masih Tapi Tak Lama Geningan Ruang Keluarga Tersudahi Oleh Suara Riri Bok Yang Membucuk Warni Tangan Keributnya Mengusap Pelan Pada Rambut Putrinya Dengan Penuh Kasih Sayang Disertai Ucapan Nasihat Agar Bisa Dimengerti Dan Bisa Meluluhkan Hati Warni Sepintas Warni Tampak Mendengar Dan Seperti Menerima Nasihat Dari Mbok Engah Itu Terlihat Satya Bangkit Dan Berjalan Kembali Kedalam Kamar Dengan Membawa Dan Tetap Menggenggam Botol Berisi Air Putih Pemberian Rahmat Dari Ustadz Luqman Yang Dititipkan Basarji Tanpa Berucap Atau Berkata Apa-apa Lagi Kepada Suami Maupun Kedua Orang Tuanya Setelah Perdebatan Pagi itu Warni Lebih Banyak Mengulung Diri Dalam Kamar Tak Menghiraukan Kesibukan Di Dapur Dari Beberapa Tetangga Dan Kerabat Dekatnya Serta Keluarga Dari Suaminya Dalam Menyiapkan Hidangan Alakadarnya Untuk Acara Di Malang Hari Ia Bahkan Mengacukan Basarji Yang Tiap Malam Selalu Masuk Ditemani Rahmat Kedalam Kamar Gunda Menyusun Empat Mangkok Berisi Bubur Dan Empat Kelapa Muda Hijau Tertumpang Masing-masing Sebuah Telur Di Atasnya Selama Tiga Hari Berturut Tepat Di Hari Keempat Atau Setelah Basarji Dan Ustad Lokman Mengakhiri Seluruh Acara Di Rumah Rahmat Suasana Rumah Rahmat Kembali Sunyi Bok Nga Serta Pak Kasdi Sudah Kembali Pulang Ke rumah Mereka Sendiri Pulang Dengan Membawa Harapan Keselamatan Dan Tak Terulangnya Kembali Kejadian Yang Hampir Merenggut Nyawa Putri Serta Calon Cucu Mereka Selepas Beberapa Hari Acara Dikelar Kehidupan Warni Dan Rahmat Sementara Waktu Normal Seperti Sedia Kalah Rahmat Sendiri Tak Lagi Merasakan Hal Ganjil Atau Sesuatu Yang Janggal Dalam Diri Warni Istrinya Yang Selalu Menampik Adanya Hal Gaib Atau Apapun Setelah Acara Itu Sekilas Terlihat Berubah Di Matanya Membuatnya Merasa Tenang Saat Dirinya Bekerja Dan Meninggalkan Sendiri Di Berawal Dari Kecuriganya Di Waktu Sore Hari Saat Ia Baru Saja Pulang Bekerja Mendapati Suara Samar Percakapan Di Dalam Kamar Rahmat Terheran Terpaku Sebentar Di Ruang Keluarga Mengajamkan Penegaranya Untuk Memastikan Suara Wanita Tua Yang Menjadi Lawan Bicaranya Istri Rasa Penasaran Yang Semakin Menguat Akhirnya Memaksa Kaki Rahmat Untuk Berayu Mendekat Dan Masuk Kedalam Kamar Setelah Ucapan Salam Dari Bibirnya Terlebih Dahulu Mengawali Sedikit Terperanjat Rahmat Melihat Seorang Wanita Tua Berambut Putih Rata Bertapih Carit Batik Putih Dengan Berdiri Di Samping Istrinya Sambil Kedua Tangannya Tertumpu Mengelus Perlahan Perut Bucit Warni Rahmat Merasakan Hal Berbeda Ketika Tatapan Matanya Beradu Pandang Dengan Sosok Wanita Tua Yang Tiba-tiba Saja Menoleh Ada Kengerian Dari Sorot Matanya Yang Tajam Membuat Rahmat Sedikit Takut Dan Cepat-cepat Mengalihkan Pandangannya Mas Baru Pulang Sapa Warni Saat Menyadari Kehadiran Suaminya Oh Ya Mbah Ini Suami Saya Mas Rahmat Sambung Warni Memperkenalkan Rahmat Pada Sosok Wanita Tua Di Sampingnya Rahmat Hanya Membisu Dan Tetap Terpaku Kala Sosok Wanita Tua Itu Lagi-lagi Menatapnya Sembari Tersenyum Atau Tepatnya Menyeringai Menambah Semakin Kuat Rasa Takut Dalam Benaknya Ini Mbah Sula Mas Beliau Tukang Urut Yang Biasa Memijat Wanita Hamil Di Kampung Ini Kembali Warni Menyambung Ucapannya Dan Kali Ini Yang Memperkenalkan Sosok Wanita Tua Yang Dirinya Sebut Sebagai Mbah Sula Rahmat Hanya Mengangguk Pelan Bibirnya Masih Terasa Kelu Melihat Dari Bibir Basula Hingga Akhirnya Rahmat Yang Merasakan Suasana Hati Dan Pikiran Semakin Tak Enak Memutuskan Untuk Keluar Kamar Akan Tetapi Baru Saja Ia Membalikan Badan Suara Berat Basula Menghentikan Kakinya Melangkah Membuatnya Semakin Merinding Takut Manakala Sosok Basula Mendekat Bukan Saja Karena Sosoknya Yang Terlihat Ngeri Oleh Mata Rahmat Saat Itu Melainkan Juga Bau Menyengat Yang Menebar Dari Tubuh Basula Bau Yang Seketika Mengingatkannya Akan Satu Hal Dan Biasanya Jumpai Atau Dipakai Dalam Mengerus Proses Sebuah Jenasa Yaitu Bau Kapur Barus Bucamu Bagus Rupa Nilih Rahmat Yang Mendengar Bisikan Lirih Dari Basula Seketika Terjingkat Meski Tak Mengerti Sepenuhnya Makna Dari Ucapan Itu Namun Rahmat Menangkap Gelagat Aneh Dan Ganjil Dari Cara Basula Berucap Yang Kemudian Disusul Kembali Dengan Sebuah Senyum Seringai Menakutkan Tak Mampu Lagi Berkata Kata Saat Itu Rahmat Ia Meneruskan Langkah Keluar Kamar Dan Merebahkan Tubuhnya Di Kursi Tamu Pikirannya Melayang Merabah Tentang Siapa Basula Sebenarnya Sampai Waktu Serta Suasana Di Luar Sudah Gelap Rahmat Masih Terduduk Sendiri Dalam Diam Merasai Adanya Ketidak Nyamanan Di Benak Dan Hati Tentang Kadiran Basula Berbagai Macam Pertanyaan Berkelebat Dalam Kepalanya Tentang Siapa Yang Mengundang Basula Dimana Tempat Tinggalnya Dan Dari Mana Warni Tau Tentang Basula Seorang Jepun Pijat Namun Dari Semua Itu Rahmat Belum Tahu Satupun Jawaban Dari Rasa Penasarannya Mas Bertanya Bertanya Tentang 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 Bahasa Tentang 히 Tentang Terima Tentang mas melamun, yuk pasti melihat jika mbak Sulak keluar coba aja kamu pikir, mas duduk disini dan bila ada orang lewat mau keluar kan lewat depan sini saud rahmat, kembali sambil menunjuk letak duduknya yang memang tepat berada di lorong, tak berdaun pintu berbatasan langsung antara ruang tamu dan ruang keluarga mas, mas benar-benar butuh istirahat biar pikiran halumas bisa segera mencair dan hilang uang jelas-jelas saya tadi lihat mbak Sulak keluar kamar dan mendengar pintu dibuka ini pasti mas rahmat sudah terlalu banyak kemakan ucapan si orang tua itu, jadi dikit-dikit langsung nyambung ke urusan tahayul, tegas wali mulai dengan suara sengit, tapi dek, mas benar gak lihat mbak Sulak dan ini tak ada sangkut pautnya dengan mbak Sarji serga rahmat sudah lah mas capai ngomong sama kamu setiap apapun selalu saja digaitkan dengan hal mistis lah setan lah goib lah gak ada yang lain saja jawab warnik kembali dengan kesan sambil melangkah pergi meninggalkan rahmat yang masih diliputi rasa kebingungan tidak tidak mungkin mbak Sulak keluar lewat sini pasti ada yang tak beres ini ucap rahmat dalam batin tak berapa lama rahmat pun melangkah masuk tapi langkah rahmat bukanlah menyusul warni yang sudah berada di dalam kamar melainkan menuju ke belakang sesampainya rahmat digapur matanya menatap lurus ke arah pintu ia kembali terhenjak mendapati daun pintu menempel rapat dengan pengait besi menempel seperti biasa menunjukkan jika pintu itu masih terkunci kuat dari dalam sejenak rahmat terdiam mengedarkan pandangannya menatapi tiap sudut ruangan seperti tengah mencari-cari sesuatu tapi tak lama rahmat menarik nafas panjang saat tak menemukan apapun yang dicarinya di ruangan itu rahmat akhirnya membalikan badan serta melangkah kembali ke kamar berharap apa yang dikatakan warni adalah benar namun nyatanya rapan rahmat kembali terbantahkan sesuatu di dalam kamar ia tertegun diam saat baru masuk mendapati bau kapur barus masih tercium tajam di hidungnya ada keraguan menyirat di wajah rahmat saat itu tapi cepat dirinya tepis demi untuk mengistirahatkan tubuhnya dan berganti pakaian lama rahmat terdiam menatapi langit-langit kamar sambil sesekali menyesapi bau kapur barus yang sudah hampir memudar pikirannya masih belum bisa membuang akan hal aneh dan ganjil tentang sosok basulak ingin saat itu ia menanyakan pada warni tapi melihat istrinya yang sedang mengandung seperti sudah terlelap rahmat menahannya sudah menjadi kebiasaan warni setelah bada isya beristirahat terkadang rasa bosan menghinggapi diri rahmat ingin rasanya ia keluar rumah dan membaur dengan warga sekitar namun keinginan itu selalu mendapat tentangan dari warni membuatnya harus bersabar dan mengalah meski sering mendapat dan mendengar sindiran dari beberapa teman serta tetangganya semakin lama rahmat larut dalam ayunan keheningan di dalam rumah dan juga bau kapur barus yang sudah menghilang membuat matanya mulai redup dalam kelegaan sampai akhirnya rahmat tertidur benar-benar tertidur dengan pulasnya akan tetapi beberapa jam kemudian lagi-lagi rahmat terjaga terkejut dengan suara derit pintu depan seperti tengah dibuka lalu tak lama disusul derap langkah kaki yang menuju ke ruang belakang membuat rahmat seketika terjingkat bangkit dari pembaringan pelan dan berjinjit langkah rahmat saat itu sebab dalam benaknya membersit satu pikiran jika yang masuk adalah seseorang dengan maksud tujuan tak baik setapak demi setapak langkah hati-hati rahmat mengikuti suara menuju ruang dapur mencoba sedekat mungkin untuk mengetahui siapa yang telah lancang masuk ke dalam rumahnya di waktu larut namun sesampai yang di pintu tak berdaun yang menghubungkan ruang keluarga dan dapur serta hanya berbatas kain gorden rahmat yang mengintip dari si bakan celah kain tak menemukan apa-apa rahmat terdiam membisu sambil terus mengitari ruang dapur dengan kedua bola matanya tak ada apapun semua terlihat wajar dan seperti biasa hingga sampai pada titik dimana dirinya teringat tentang lampu yang menyala terang barulah rahmat mulai tersadar akan harga buru-buru rahmat mematikan lampu terang di dapur dan berniat kembali ke dalam kamar tapi sebelum masuk ia masih menyempatkan diri melihat pintu depan yang jelas tadinya terdengar berderit dan saat itu juga semakin kuat keyakinannya bila yang ia dengar adalah sebuah gangguan sebab pintu itu dirinya lihat masih rapat tertutup tanpa bergeser sedikitpun besi kecil pengait sebagai penguncinya rasa takut mulai menyergap diri Ahmad walau ia sudah kembali berbaring di atas ranjang entah mengapa setelah itu matanya seperti enggan untuk kembali terpejam sebentar ia menirik jam dinding yang menggantung di atas pintu kamar dimana jarum pendek menuju ke angka 2 dini hari sehingga semakin membuat pikiran dan jiwanya tersusupi rasa takut semakin lama ia terjaga dan berpikir semakin dirasa tubuhnya dingin sampai akhirnya Rahmat memaksa matanya untuk terpejam tapi tak lebih dari 5 tarikan nafas Rahmat membejamkan mata lagi-lagi ia dikejutkan dengan suara bunyi sanyu dibarengi gemricik air mengadir dari kamar mandi rumahnya sempat terheran Rahmat kala itu selain juga merasa ketakutan saat menerka bila itu adalah lanjutan dari gangguan tadi semakin lama suara gemricik air semakin deras meski suara mesin sanyu sudah mati tapi kali ini berganti suara gebiuran air persis seperti orang yang tengah mandi rasa penasaran yang begitu kuat akhirnya mengalahkan rasa takut dalam diri Rahmat membuatnya bangkit dan kembali melangkah keluar kamar menuju dapur untuk kedua kalinya tiba di pintu satu keanehan sudah menyambutnya melihat lampu yang baru beberapa menit sudah dimatikan kini sudah kembali menyala ingin Rahmat saat itu meninggalkan ruang dapur yang sudah membuat tubuhnya merinding tapi entah mengapa Rahmat mendadak seperti merasakan satu kekuatan yang tak bisa ia tolak menarik kakinya untuk menapak di lantai dapur perlahan kaki Rahmat mengayun pelan menuju kamar mandi yang masih terdengar samar suara gemrisik air namun sesampainya Rahmat di kamar mandi barulah wajahnya berubah pias dengan mata setengah melotot melihat pula berisi penuh air dalam kondisi tenang terlebih ketika Rahmat mengalihkan pandangannya ke bawah tepatnya di lantai ia tak melihat setetes air pun yang membasai ketakutan Rahmat benar-benar mencuat jiwanya tercekat hebat saat tanpa sengaja menatap ke arah dinding dengan beberapa paku tertancap biasa dirinya gunakan untuk menggantung handuk terlihat jelas seikat rambut putih panjang tersampir taknya itu dari rambut yang tergerai terjuntai ke bawah Rahmat menangkap aroma kapur barus teramat pekat sampai membuat dadanya terasa sesak dan nyerih Rahmat sepat-sepat membalikan badan melangkah terburu seirama degup jantungnya yang sudah tak beraturan sesampainya ia di kamar segera menyelimuti seluruh tubuhnya membiarkan keringat dingin yang membasai tubuh dan pakaiannya mabaikan suara ririnan samar dari kamar mandi lagi-lagi terdengar layaknya orang tengah mandi sembari bersenandung kecil malam itu adalah awal dari puncak semua kejadian pilu yang merenggut harapan kebahagiaannya tak bisa ditolak ataupun dirinya cegah di hari kedua sama persis di waktu yang sama saat pajar mulai mereduk rahmat yang baru pulang dari mencari nafkah kembali mendapat istrinya tengah dipijat oleh sosok mbah sula keanehan dan kejanggalan sudah rahmat rasakan dari tatapan dan bau kapur baru sosok tua mbah sula yang sedang mengelus pelan bagian perut warni rahmat hanya diam tak mampu ia bersih tatap lama tak sanggup dadanya menampung aroma kapur barus yang menyengat membuatnya memilih untuk keluar dari kamar dengan iringan seringai kecil yang selalu keluar dari bibir tua mbah suha bila melihat dirinya tapi sore itu rahmat mempunyai pemikiran lain ia mencoba membangun keberanian guna menjawab rasa penasaran serta ingin mengetahui siapa sosok bahsula sebenarnya rahmat saat itu duduk menunggu tepat di sisi kiri pintu lorong bersekat kain gorden berenda bunga setelah sebelumnya sengaja menggeser letak kursi untuk tujuan memudahkan dirinya melihat jelas cara pintu kamar semenit dua menit sampai puluhan menit rahmat menunggu akhirnya yang ia tunggu pun muncul basula dengan tubuh sedikit membungkuk melangkah pelan keluar dari dalam kamar matanya seketika menyorot tajam melihat rahmat yang duduk dan juga tengah memandang dirinya seperti tahu bila rahmat sengaja menunggu sebentar mereka beradu pandang untuk kesekian kali lalu tak lama rahmat bangkit dan selangkah maju mendekat mari mbah saya antar pulang ucap rahmat sedikit menekan rasa takut kala mencoba menawarkan diri untuk mengantar sosok basula tidak usah saya bisa pulang sendiri sahut basula dengan suara berat sedikit serak hari sudah gelap bah biar lebih cepat basampainya di rumah kembali rahmat menawarkan diri berharap jika basula bersedia dirinya diantar dan menjadi jawaban atas rasa penasarannya kali ini basula hanya diam mata tuanya semakin menyorot tajam seperti ada sesuatu dirinya yang tak sukai dari kalimat yang diungkapkan rahmat sebentar sosok basula melangkah lebih mendekat ke arah rahmat dan berhenti tepat di sisi kanan rahmat membuat jantung rahmat mendadak berdegup kencang saat merasakan hawa berbeda dari sosok tua bertapih jari yang kini di sampingnya selain bau kapur barus yang tajam menyebar dari tubuh berkulit penuh kerutan rumahku tak jauh dari sini dan cucu-cucuku sudah menunggu untuk menjemput jadi kamu tak perlu mengantar bisik keliring basula di telinga kanan rahmat antara kaget dan takut saat itu dirasa rahmat meski suara basula pelan masuk ke dalam gendang telinganya tapi makna dari kalimat itu janggal dan langsung membuat berinding tubuhnya saya permisi dulu besok saya datang lagi ucap basula kembali masih riri sebelum senyum sinis di sudut bibir mengawali tubuh bungguknya berbalik dan melangkah pelan menuju pintu belakang rahmat semakin terpaku menyaksikan kepergian basula lewat belakang bukan melewati pintu depan sebagaimana umumnya seorang tamu seketika rasa penasaran menggelayuti benak rahmat demi keingin tawan kemana lagi ya rambah sulat selepas dari rumahnya saat itu juga rahmat mengikuti langkah rambah sulat mengabaikan suara warni yang beberapa kali memanggil namanya dingin dirasa rahmat saat baru menapak ke lantai ruang keluarga walau ia tahu waktu memang telah petang sesudah beberapa menit lalu telinganya mendengar ikomah sebagai tanda masuknya waktu sholat magrib berjamaah namun kali ini rasa dingin yang menjala ris kujur tubuh terasa lain dari hari biasanya rahmat terus saja melangkah sedikit berjinjit meski ada beberapa hal janggal yang sudah menyambut namun tak ia pedulikan ia baru berhenti terdiam kaku mematung saat melihat basula sudah berada di ambang pintu belakang seringai tajam sesaat menghias dari bibir basula kepada rahmat sebelum kakinya melangkah keluar tepat di saat itu satu pemandangan di luar seketika membuat tubuh rahmat gemetar jelas sangat jelas mata rahmat melihat beberapa sosok anak kecil berkain sewek menyambut dan menggandeng tangan basula sosok sosok itu terlihat riang mengerubung dan berlarian mengelilingi tubuh basula layaknya cucu yang bermanja pada neneknya kini rahmat yakin dengan firasatnya tentang siapa sebenarnya sosok basula keyakinan itu semakin menguat dalam diri rahmat manakala ia memberanikan diri mendekat ke arah pintu dan mendapati sosok basula diiringi puluhan anak kecil melangkah lurus menuju ke belakang rumah suasana yang gelap memendekkan jarak pandang mata rahmat sehingga hanya bisa melihat sampai pada tempat yang terkena sebaran cahaya lampu dari sudut kanan namun dari situ rahmat tahu rahmat mengerti arah kemana basula berjalan dan menghilang dari situ juga rahmat mengetahui sosok basula yang tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok wanita cantik bergaun putih lusuh dengan rambut terjuntai memanjang sampai menyapu tanah membuat dirinya langsung jadi ngeri penuh ketakutan mas kamu ngapain di situ terjingkat kaget rahmat mendengar suara warni dari arah belakang sebentar ia menoleh menatap istrinya yang sudah berdiri sedikit bersandar pada pintu lorong penghubung dapur dan ruang keluarga gak apa-apa dek sahut rahmat mencoba menutupi ketakutannya cepat-cepat rahmat berpaling sekilas matanya masih sempat melirik ke arah luar dimana sosok basula yang berubah menjadi sosok wanita cantik bergaun putih panjang dan puluhan anak kecil sudah menghilang berganti kabut-kabut tipis berteparan menghias gelap malam sebelum tangannya dengan keras menutup pintu dan menguncinya rahmat segera beranjak dari ruang dapur mengambiri warni yang memasang wajah menciut dan langsung menarik pelan membawanya ke dalam kamar ada apa sih mas kos makin aneh saja kamu ini tanya warni sesampainya di dalam kamar dek ini benar-benar bahaya aku harus menemui mbah sarci dan pak lupman malam ini juga jawab rahmat dengan panik bahaya bahaya kenapa mas apanya yang bahaya tanya warni dengan raut heran namun tak lama wajah warni kembali berubah sebelum rahmat sempat menjawab jangan kamu bilang ini ada urusannya dengan hal tahayul hingga kamu mau menemui orang tua itu tidak tidak mas aku tidak izinkan kamu pergi apalagi cuma untuk menemui orang tua dan ustad itu sambung warni tegas dan sengit dek sekarang aku tanya dari mana kamu tahu dan mengenal basula sebagai seorang tukang pijat tanya rahmat masih dalam kepanikan dia itu memang dukun pijat mas basula itu juga warga kampung sini yang biasa mengurusi wanita hamil sampai masa lahiran kemarin dia datang dan menawarkan diri buat menurut saya mas kebetulan memang saya kan sudah lama gak pijat dan pijatannya tuh enak nyaman banget cocok aku pokoknya sama pijatannya warni menjawab dengan panjang lebar tapi dari jawaban itu semakin meniratkan kecemasan dan kekhawatiran dalam diri rahmat tidak dek besok kalau dia datang lagi kamu harus menolaknya dia itu bukan manusia basula itu sosok wanita yang mas lihat beberapa kali di belakang rumah dia bukanlah manusia sahut rahmat menjelaskan tentang apa yang sudah benar-benar ia saksikan sendiri beberapa menit lalu mas coba deh mas rahmat sekali-kali berpikir secara logis jangan mudah percaya dengan hal-hal seperti itu apalagi berdasarkan ocehan orang tua itu lagi-lagi sangkalan keluar dari mulut warni mendengar ucapan suaminya kali ini tolong kamu percaya dek mas tadi lihat sendiri jika mbah sula berubah menjadi sosok wanita yang pernah mas lihat sebelumnya dan rumah mbah sula itu di belakang rumah kita ini makanya mas mau nemuin mbah sarji dan ustad lukman yang tahu dengan hal-hal seperti ini terang rahmat yang masih ngotor dan berusaha meyakinkan warni terserah apa kata kamu mas aku tetap gak percaya dengan semua itu aku yakin jika mas rahmat terlalu banyak berhalusinasi dan kemakan cerita dari orang tua itu mas mau anggap manusia atau bukan basula itu terserah mas rahmat tapi aku tetap tak izinkan mas rahmat keluar dan menemui orang tua maupun ustad itu titik terdiam kali ini rahmat mendengar ucapan dan larangan keras dan sengit istrinya ia tak mampu lagi berkata matanya hanya bisa menatap tubuh warni yang sudah terbaring membelakangi pikiran rahmat seketika melayang penuh kecemasan kekhawatiran dan ketakutan kalah bayangan sosok basula menari-nari di pelupuk mata seolah tengah tersenyum penuh kemenangan atas kegagalan sekian kalinya meyakinkan istrinya sendiri lunglai tubuh rahmat terduduk di tepian ranjang dan tak lama ia pun terpaksa ikut berbaring di samping warni jiwanya berkecamuk batinya bercapur aduk antara takut ngeri dan cemas membuat matanya enggan mengatuk meski badannya yang sudah terasa dingin merasakan keletihan setelah sehari penuh berkecimpung melaksanakan tugas dan kewajiban seorang laki-laki dalam mencari nafkah selagi rahmat hanyud dan tengah berpikir keras satu perasaan takut kembali hadir dan menyusup kuat saat tiba-tiba saja hidungnya membaui satu aroma wangi yang tak asing hingga semakin lama aroma wangi itu semakin menguat di dalam kamar membuat bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya berdiri meremang tak sampai di situ perasaan takut dalam diri rahmat semakin menjadi-jadi ketika dirinya merasa ada sepasang mata tengah menatapi sepasang mata itu seolah tengah melotot dan mengawasi dengan tajam rahmat terhenyak dan tercekat kuat ketika sepasang mata dan bau wangi bunga kamboja dirasanya begitu dekat bahkan sangat dekat sekali seperti berada tepat di sampingnya bersebelahan dengan tubuh warni yang telah terlelap berselimut namun ketika ayah bangkit terduduk mengamati serta ingin memastikan sepasang mata dan bau wangi kamboja mudadak hilang hanya gerayan rambut hitam tanpa diikat milik istrinya yang terlihat membuat dirinya tertagun sejenak sebelum buru-buru menarik selimut menutupkan keseluruh tubuhnya pagi itu setelah mengisi perut serta mengemas keperluan kerja rahmat dengan wajah lesu melangkah dan menghampiri kuda besi buatan jepang yang selalu menemaninya bekerja tapi pagi itu sepertinya ada hal lain yang dilakukan rahmat sebab jalan yang biasa dan seharusnya ia lalui untuk tempat kerja berbelok ke arah kanan namun pagi itu rahmat seperti sengaja berbelok ke arah kiri ia terus memacu laju kendaraan roda 2 warna merah miliknya menyusuri jalanan kampung tanpa asfal dan banyak berlubang melewati puluhan rumah warga sampai akhirnya berbelok dan berhenti di alaman sebuah rumah berdinding tembok bercat hijau berteras lebar dan memanjang seperti sebuah pendopo tak berapa lama setelah tiga atau empat kali rahmat mengucap salam seorang lelaki tua dengan memakai sarung dan berkopi halusuh muncul menyambutnya keduanya segera duduk di kursi berukir dengan sebuah meja bulat di tengah sepintas berbasa-basi sampai akhirnya rahmat mengutarakan dan memulai cerita panjang lebar tentang kejadian demi kejadian yang dalam dua malam ia alami berkenaan munculnya sosok basula sejenak laki-laki tua yang tak lain adalah basarji mendengarkan dengan seksama dari awal cerita rahmat dengan wajah biasa dan sesekali datar hingga sampai pada saat rahmat menyebut nama basula wajah basarji seketika berubah menegang kencang menunjukkan rasa terkejut yang teramat celaka jika benar-benar sosok basula muncul dan sudah menemui istrimu mas rahmat ucap basarji tegang maksudnya mbah tanya rahmat mulai sedikit cemas istrimu berarti tak meminum serta menggunakan air pemberian saya dan pak lukman juga ada sesuatu telah dilakukan istrimu sampai mengundang kemunculan sosok basula yang sudah puluhan tahun tak terdengar kemunculannya jawab basarji sembari matanya menerawang jauh ke depan seperti tengah memutar memori dalam ingatannya siapa basula sebenarnya mbah tanya rahmat kembali yang belum mengerti sebentar basarji terdiam seakan enggan menjawab pertanyaan rahmat namun kemudian satu tarikan nafas berat mengawali sebuah kalimat jawaban yang membuat rahmat terhenyak dalam ketakutan basula adalah seorang dukung ilmu hitam yang merangkap dukung bayi ia menjadi jujugan para wanita malam guna memasang susu gaib dan juga orang yang ingin mengugurkan kandungan ia adalah pemilik pertama rumah yang kamu tempati dulu rumah itu adalah praktek perdugunan dan tempat aborsi sehingga banyak janin serta bayi yang dibuang dikubur sembarangan di pekarangan belakang rumah itu sampai akhirnya warga yang geram setelah setelah mengetahui perbuatan basula menghakimi dan mengubur hidup-hidup basula di tempat yang sama di tempat terkuburnya puluhan janin dan bayi hasil perbuatannya jelas kembali basargi dengan raut wajah yang masih menegang yang aku takutkan anak dalam kandungan istrimu sebab hampir semua wanita yang tengah mengandung bila bersentuhan dengan sosok basula dipastikan kehilangan janinnya ucap basargi membangkitkan rasa cemas kembali dalam diri rahmat apa yang harus saya lakukan demi menyelamatkan istri dan calon anak dalam kandungan istri saya mbah sahud rahmat dengan penuh kekhawatiran bawa istrimu keluar dari rumah itu hari ini juga jangan kembali sebelum tali pusar mengering dan pancer papat istrimu pulang ke dalam rahim hanya itu satu-satunya cara supaya janin dalam kandungan istrimu lepas dari incalan basula anda istrimu tak banggel mungkin basula masih terkubur dalam kubangan jasad mati yang terkurung tapi sekarang sudah terlambat sambung basula menjelaskan apa tak ada cara lain bah mungkin dengan bantuan orang-orang tua ustad atau sesepuh spiritual di kampung ini supaya bisa mengusir sosok basula ujarah madis salah pikirannya yang terfokus pada saran basula siapapun yang bersekutu dengannya akan abadi dalam kesesatan hanya raganya bisa musnah tapi sukmanya akan tersandra oleh ikatan yang telah tergadai kelak di hari kiamat sukma dan raganya bisa kembali menyatu guna mempertanggung jawabkan di hadapan pangeran kang bau kesalahan dunia kusti Allah subhanahu wa ta'ala jelas dan terang jawaban dari basarji setelah sebelumnya menggelengkan kepala telah rahmat tertagun ia tidak menampik ucapan basarji meski dirinya belum begitu tahu akan hal seperti itu tapi tak memungkiri satu kebenaran terkandung dari kalimat-kalimat yang dilontarkan basarji seserca harapan sesaat menyelinap dalam benak rahmat tapi dibalik itu tak luput satu keresahan juga ikut menyusup mengingat akan sifat keras membatu istrinya ibarat karang yang tertanam tajam dan kokoh di lautan memikirkan hal itu sedikit mengendurkan semangat rahmat seakan sudah tahu apa yang bakal terjadi bila dirinya bercerita serta mengajak warni untuk meninggalkan rumah yang sudah dibeli dari hasil jerih payah mereka berdua apalagi dengan satu alasan selama ini amat diingkar istrinya bakal semakin menyulitkan dirinya guna bisa mengikuti saran dari mbak sarji hari itu tahmat memutuskan untuk tak bekerja setelah meneruskan obrolan sebentar ia pun pamit kepada mbak sarji memacu kembali kuda besinya menuju ke rumah orang tuanya dan beberapa keluarga dekat serta orang tua warni dengan harapan bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalahnya tak ada satu pun dari seluruh keluarga dan orang tua yang menolak saran dari mbak sarji setelah dijabarkannya membuat setidik harapan menyinari dari wajah rahmat namun harapan itu ketika memudar saat waktu menginjak sore dirinya sampai di rumah lagi-lagi semua upaya serta rencana yang telah mendapat restu seluruh keluarga terbengkur dan mendapat penolakan keras dari warni untuk 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 pindah disana maupun disini sama mas hujar warni tak setuju setelah mendengar semua penjelasan dan ajakan rahmat iya adik tapi ini demi kebaikan kita semua aku ingin calon anak kita sehat lahir dengan selamat timbal rahmat berusaha meyakinkan loh kenapa dengan calon anak kita dia sehat mas bahkan aku jauh lebih baik sekarang setelah diurut dan minum ramuan dari mbah sula bandah warni dengan data meski tak terkesan keras ucapan warni namun sanggup membuat rahmat terhenyak wajahnya seketika menegang mendengar nama mbah sula dan kalimat ramuan terucap dari bibir istrinya justru itu dek aku mengajak kamu untuk sementara pindah dik bahsula itu pemilik pertama rumah ini dan dia sudah meninggal puluhan tahun silam terkubur tanpa terurus di belakang rumah sedikit bergetar suara rahmat berusaha menjelaskan alasan intinya mas kamu jangan ngaco mas dari mana kamu dapat cerita seperti itu tanya warni sembari bangkit dari duduknya seperti terkejut mendengar ucapan rahmat bahsarji beliau sudah menceritakan semuanya karena itu juga yang menjadi alasan kuatku mengajak kamu sementara pindah kamu tahu kini mbah sulak sedang mengincar calon anak kita ingin jawaban rahmat kali ini sulit bagiku mas untuk percaya dengan semua cerita dari orang tua itu aku sudah terlanjur nyaman berada di dalam rumah hasil keringat kita berdua aku yakin kita akan baik-baik saja lagian tinggal beberapa bulan lagi masa kelahiran anak kita jadi kamu gak usah berpikir aneh-aneh mulai sekarang sahut warni yang kembali duduk di sambing rahmat tangannya mencoba untuk menghibur suaminya yang terlihat kalor tapi dek ini beneran mas tadi juga mencari tahu dari beberapa teman dan warga kampung sini tentang siapa mbak sula dan jawaban mereka sama jika mbak sula itu sudah meninggal bahkan meninggalnya itu dikubur hidup-hidup oleh warga yang kesal dengan perbuatannya mbak sula itu bulunya memang dukun pijat tapi juga pemanut ilmu hitam bungka beramat kembali masih berusaha untuk tak menyeram yakinkan warni lebih baik nanti kita tanya langsung kebenaran cerita yang mas dapat pada mbak sula biar jelas aku sih gak percaya masa ada orang sudah meninggal kau masih bisa mijit nanti mas sebentar lagi mbak sula datang kita cari tahu kebenarannya saud warni masih dengan ketidakpercayaannya akan lebih baik lagi dek jangan terima dan menemui dia lagi aku benar benar khawatir aku tak mau terjadi apa-apa lagi denganmu dan calon anak kita seperti waktu itu ujar rahmat sembari menunggahkan wajahnya berharap warni yang sudah menemani hidupnya beberapa tahun luluh dan mau mengikuti nasihatnya kita lihat dulu kebenarannya mas jangan-jangan ini cuma fitnah dari orang tua sopintar itu juga orang-orang yang tak suka dengan kita dan mbak sula kita tunggu sebentar lagi supaya semuanya bisa jelas lagi-lagi sautan sengit rahmat terima dari warni sembari bangkit dan melangkah pergi rahmat hanya terdiam menatapi punggung istrinya sebelum menghilang di balik kain gorden penyekat pintu penghubung sirat kecemasan tampak begitu kuat mengurat pada wajahnya yang kuyuh sesaat setelahnya ketika waktu merayap semakin sore rahmat mulai merasakan hawa lain dan suasana tak seperti biasanya ada perasaan aneh bergelangit menyusup menguat dalam batinya apalagi ketika matanya menyorot keluar melihat keredupan alam yang mulai tersembul bayang-bayang petang seolah rahmat rasa bagai satu tanda atau isyarat sebuah kesedihan lama lama sekali rahmat termenung membisu di ruang tamu tanpa tahu harus berbuat apa sampai tak menyadari bila suara panggilan lantunan al-dan maghrib berkumandang lantang guna menggugah para hamba-hamba untuk segera mendatangi rumah suci menunaikan kewajiban sebagai makhluk tercipta menyembah kepada yang menciptakannya secara berjamaah rahmat baru tersadar telah suara saklar lalu disusul dupiar nyala lampu di seluruh rumahnya meski dirinya tak mengetahui tangan siapa yang sudah menekan dan menghidukkannya seketika rahmat bangkit dan melangkah menuju pintu ia semakin sadar jika waktu telah berganti malam melihat di luar suasana sudah berubah gelap rahmat sempat tertagun sejenak mencoba mengingat-ingat namanya ia terduduk sendiri ia merasa seolah terhipnotis hingga tak bisa menghitung waktu padahal sore itu ia berkeinginan membawa warni keluar meski tak membawa pindah namun sekedar mengalihkan dari kedatangan basula rahmat kembali menyadarkan tunggunya di kursi setelah menutup pintu rapat-rapat tapi tak lama rahmat kembali bangkit saat satu jeritan melengking mengejutkannya gugup dan setengah berlari rahmat mengampiri kamar tempat dimana jeritan itu berasal sampai sepersekian detik tepatnya ketika rahmat sudah diambang pintu tubuhnya mendadak terasa kaku dan dingin sedingin tatapannya yang tertumpu ke atas ranjang basula berasal lirik lirik suara gumam tercekat rahmat menyaksikan sosok basula tengah terkekeh dan duduk di atas perut istrinya ingin rahmat segera mengampiri serta menolong warni yang terlihat lingis seperti menahan kesakitan teramat sangat tapi saat itu kaki rahmat seolah terpaku berat tak mampu ia gerakan sedikitpun jangan mbah sakit rintih warni dengan mata melotot tertuju pada sosok basula namun suara warni salah satu rintihan yang mengasihkan bagi basula ia terus saja tertawa ngikik sembari mengendak-endakan tubuhnya di atas perut buncit warni membuat rahmat yang melihat secara jelas panik dan ketakutan mbah tolong hentikan jangan sakiti istri sayang mbah lepaskan dia mbah seru rahmat disela-sela kecemasan dan ketakutannya tapi lagi-lagi seruan rahmat tak dihiraukan sosok basula bahkan tidak sedikitpun basula menoleh ia malah semakin mengeraskan tabang ikiknya mengiringi jerit melolong dari bibir warni rahmat yang masih dirundung kebalikan kini tersusup rasa tak tega melihat istrinya yang sangat tersiksa ia meraung dan memaksa kakinya untuk melangkah namun baru saja kaki kanannya terangkat tiba-tiba ia merasa ada tangan-tangan yang menahannya menarik kembali dengan kuat hingga menjejak dan menapak di lantai semula sebentar rahmat masih meraung berusaha berusaha keras dan gigi untuk bisa menolong istrinya tetapi kemudian tak berapa lama ia terdiam dalam puncak ketakutan saat matanya melihat kebawah mendapati jari-jari tangan mencengkeram erat pada kedua kakinya gilat kepasrahan nampak jelas dari raut wajah rahmat tubuhnya serasa tak bertulang menyadari sekeliling tempatnya berdiri sudah dirubung sosok-sosok bocah kecil berkain sewek dengan bola mata pembulat kecil berwarna putih rata puluhan sosok bocah itu terlihat riang tangan-tangan kecil mereka saling berebut memegang dan mencengkeram kaki rahmat seakan tahu dan sengaja menghalangi rahmat yang berusaha menolong warni meski tangan mereka tampak kecil di mata rahmat akan tetapi ia merasa bila tangan-tangan itu begitu dingin keras dan kuat membuatnya hanya bisa terdiam pucat tak berdaya melawan cengkeraman sosok-sosok bocah berbau amis dan tak beralis linangan air mata rahmat akhirnya meleleh dibarengi rasa ngeri ketika tak lama kemudian dirinya kembali mendengar lolongan menyayat dari istrinya saat basula yang sudah turun dan berdiri di samping warni menarik paksa sesuatu dari dalam perut melalui jalan lahir istrinya tawa tawa ngikik panjang basula disambut rengekan riang puluhan sosok bocata berbaju dan berkepala pelontos sebentar menghias dalam kamar rahmat manakala tangan tua basula berhasil mengambil sebuah gumpalan sebesar kaki manusia dewasa dari dalam perut warni bau amis bercampur arus spontan menyeruak menyengat berasal dari tangan basula yang sedang menimang-nimang gumpalan darah kehitaman dan berlumur darah basula terus-menerus tertawa ngikik tiada henti sebelum akhirnya terdiam dan melototkan bola mata putihnya ke arah rahmat menggigil tubuh rahmat jiwanya terguncang hebat saat basula berjalan pelan mendekatinya sambil mengacungkan gumpalan yang dirinya tawa adalah janin calon anak pertamanya sudah aku bilang anakmu bagus kan semakin menggigil gemetar tubuh rahmat mendengar ucapan dan sering ayang sinis dari bibir basula yang telah berdiri tepat di hadapannya tak mampu lagi rahmat berucap atau menyahut hanya matanya yang sebentar mengerjak ngerjak solat tak ingin melihat gumpalan di tangan basula apalagi saat wajah tua penuh keribut basula mendekat dan tinggal berjarak beberapa senti dari wajahnya tubuh rahmat berasakan mati mati tak merasakan deguk jantung dan desiran darah mengalir yang ada yang terasa olehnya saat itu hanya sapuan dengus nafas menebar aroma habis bercampur bau kapur barus dari sosok bergola mata putih rata basula anakmu sekarang aku yang merawat sebagai ganti batalnya pengakuan dan ingkarnya istrimu atas keberadaan kami disini telah lebih dulu daripada kalian tak kuasa lagi rahmat menahan bertupan rasa takut bercampur amarah mendengar kalimat basula bila gumpalan yang disodorkan tepat di wajahnya adalah janin calon anak dari rahim istrinya yang telah diambil paksa meski belum sempurna hanya rawangan serak saat itu terdengar dari tenggorokan rahmat dirih lemah terkalahkan oleh rius suara bocah bocah berkain sewek mengiring tawang ngikik sosok basula yang melangkah perlahan meninggalkan rahmat tubuh rahmat seketika goyah tergerak dan roboh saat kakinya gemetar tak mampu menopang lagi ia terduduk bersimpu menangis pelan sebelum gangkit memaksa kakinya berayun mendekati ranjang tempat warni terpari tangis tangis meraung akhirnya pecah dan keras seketika matanya mendapati kubangan darah di sela-sela dua kaki istrinya bagian atas tak mampu lagi rahmat menahan keberdihan yang menggurat tajam menusuk dan mengobrak abrik jiwanya namun tak lama peraungan rahmat terhenti mana kala tangannya merasakan denyut nadi dari pergelangan tangan istrinya satu harapan kembali muncul dalam diri rahmat saat tahu masih ada nafas dalam diri warni yang semua dirinya dikira telah meninggal tanpa berpikir panjang rahmat membopong tubuh lemah istrinya membiarkan limbahan darah menggenangi kasur bertilam kain halus dan mengacukan sepasang mata menyorot sinis dari sudut kamar di sisi kiri teriakan panik rahmat seketika mengundang perhatian tetangga sekitar membuat beberapa lelaki yang kebetulan melihatnya membopong tubuh warni berdatangan dan segera membantu sampai akhirnya dalam beberapa puluh menit saja warni bisa sampai di puskesmas desa kekalutan masih terus menggelayuti pikiran rahmat meski warni telah berhasil diselamatkan merasakan deburan amarah masih begitu kuat mengelola dalam dada kalah bayang bayang basula yang sudah merenggut calon anaknya menari-nari di pelupuk mata rasa sesal dan amarah rahmat semakin memuncak ketika warni dinyatakan telah keguguran dan tak bisa lagi mengandung sebab akibat buka rahimnya harus diangkat malam itu juga rahmat menghubumi seluruh keluarga orang tua serta mertuanya tak berapa lama mereka pun berdatangan termasuk bongah dan pak kasdi yang ikut menunggui warni setelah menceritakan dari bulu syawaroh setelah menceritakan dari bulu syawaroh sekilas rahmat memutuskan kembali ke rumah berniat 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 mengambil beberapa lai pakaian sebagai ganti juga membersihkan darah bekas keguguran warni yang sempat ia lihat mengotori di atas ranjang sebelum mengeri entah jam berapa tepatnya saat itu rahmat tak bisa memastikan tapi melihat jalanan yang mulai terlihat lengang rahmat membuka jika waktu itu sudah mulai merangkak larut sunyi dan sepi memudahkan dan mempercepat laju kendaraan rahmat hingga tak lebih 40 menit menempuh perjalanan akhirnya ia pun sampai perasaan carut-marut yang menghias benak sedari di puskesmas seketika berubah tak nyaman kalah kakinya mengalah ke dalam ada satu seratan aneh dalam batinya mulai dari pertama masuk hingga sampai di dalam kamar sejenak rahmat terdiam di sisi ranjang ia terkesiap terkejut melihat kain tilam halus pemugus kasur terlihat bersih dan rapi tak percaya dengan penglihatannya rahmat mendekatkan wajah mencoba meyakinkan diri akan tetapi dari itu semua semakin melipat gandakan perasaan aneh dan rasa terkejutnya jelas bagi rahmat saat meninggalkan kamar sewaktu membopong tubuh lemah warni kain kasur bersimbah darah dan lendir berbau amis dan arus namun kini genangan darah dan lendir menyap bahkan indera pencium maya saat itu membaui wangi bunga tak asing di tempat yang ia yakini sebagai awal dirinya melihat genangan darah sedetik dua detik sampai beberapa tarikan nafas kemudian rahmat masih termenung terduduk di samping ranjang menyesapi wangian kembang yang biasa tumbuh di tanah kuburan sebelum satu tiupan angin lembut menyapu wajah dan leher membuat bulu-bulu halusnya berdiri merinding cepat-cepat rahmat bangkit dan mendekati lemari kayu yang berada di sudut kiri kamar bersampingan dengan jendela ia tersadar akan suasana serta hawa yang semakin tak nyaman bukanlah sebuah hawa biasa apalagi saat itu ia merasakan bila dari pojok sebelah kanan kamar sorot tajam sepasang mata seperti sedang menatapinya dengan sinis meski tak melihat wujud utuhnya kepekaan rahmat lagi-lagi diuji manakala pintu lemari kayu telah terbuka disambut sengat bau anjir pekat menyesakkan dadanya dua langkah rahmat terserut mundur matanya lekat menatap tumpukan pakaian yang tersusun rapi di dalam lemari bersusun tiga tingkat seakan 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 tak percaya jika di dalam lemari yang setiap hari ia dan istrinya gunakan tiba-tiba terdapat hal aneh tercekat membuat rahmat tertegun dan berpikir keras antara ragu dan takut menyadari semakin banyaknya kejanggalan yang ada di kamarnya tapi demi satu tujuan rahmat akhirnya kembali maju mendekat tangannya dengan cepat segera memilih dan mengeluarkan beberapa lai pakaian warni yang akan dibawanya sebagai ganti tanpa menuruti dan mengacuhkan rasa ingin tahu tentang sebab atau sumber dari bau anjir yang masih terus menyeruak setelah selesai memilih beberapa saja rahmat menutup pintu lemari dan buru-buru melangkah keluar namun baru saja kakinya menginjak lantai ruang tamu mendadak jantungnya seperti berhenti berdetak wajahnya membias putih menahan gejolak jiwa takutnya saat mendapati satu sosok wanita cantik bergaun putih panjang duduk bersimbur di lantai menyandarkan kepalanya di pangkuan sesosok wanita tua yang duduk di kursi atau tepat di atasnya jelas sangat jelas di mata rahmat dua sosok wanita sudah dirinya lihat beberapa kali tersenyum kepadanya rahmat merasa jika dua sosok wanita yang mana salah sosok basula sengaja menampakkan diri dihadapannya setelah ini bawa istrimu keluar atau pindah dari tempat ini dan jangan kembali lagi satu satu ucapan pelan dari sosok basula seketika menyentak rahmat tubuhnya semakin tergetar terdiam tanpa mampu menggerakkan lidah dan bibir untuk menyahut sampai yang seorang menemukan terletak menemukan dari terletak tidak menemukan seselan bangunan sehingga adem puluhan tahun ke pungkur Mulo, tak hanti-hanti Oco di bala dimane Sambung basula Sembari mengusap pelan rambut hitam nan panjang Sosok wanita yang terpejam dan menyandarkan kepala di pangkuannya Sedangkan Rahmat Masih terdiam dalam ketakutan Ia hanya mendengarkan seraya menekan kuat-kuat gigil ketakutan dalam jiwanya Matanya tak bisa lepas dan terus tertumbu pada dua sosok Yang telah menorehkan malap petaka dalam hidupnya Tak berselang lama Rahmat kembali tergelak mati rasa Seperti tidak sanggup lagi menahan gelombang rasa takut Saat sosok wanita di pangkuan basula Perlahan mengangkat wajahnya Pelan namun pasti Sosok dengan raut wajah pucat pasi Tanpa halis serta berbola mata putih rata Medekati tempat Rahmat berdiri Berjalan mengitari Sampai beberapa kali tubuh Rahmat Sebelum melangkah pergi menuju ke arah belakang Meninggalkan aroma bunga Kamboja Dan suara gemersek dari cuntayan panjang rambutnya Yang menyapu lantai Tak ada ucapan apapun dari sosok wanita Yang disebut sosok basula Sebagainya Wajahnya pun terlihat datar Ketika berjarak beberapa jengkal dari wajah Rahmat Namun dari sorot mata putihnya Rahmat tahu Bila ada kemarahan di dalamnya Rahmat akhirnya Mampu menggerakkan tubuh bekunya Setelah hal yang sama dilakukan sosok basula Menyusul sosok wanita yang sudah berlalu lebih dulu Meninggalkan dirinya Sesaat Rahmat menyandarkan tubuh di tembok dinding pembatas kamar Berusaha mengatur neru nafas dan memulihkan jiwa takutnya Lalu tak berapa lama Langkah goyahnya mengayun keluar Meninggalkan rumah penuh kengerian Yang dipinggulkan ulah dari kesombongan istrinya sendiri Ada apa nak Rahmat? Sepertinya kamu ketakutan Ucap Pak Kasbi Melihat Rahmat Yang baru tiba di puskesmas dengan wajah pucat Menyeratkan satu ketakutan Tidak apa pak Saya baik-baik saja Jawab Rahmat berusaha menutupi Tidak nak Bapak tahu betul dengan kamu Jadi bapak yakin Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan Apakah soal warni Yang diponis tak bisa lagi Mempunyai anak Tanya Pak Kasdi Mengejar sikap Rahmat Yang dirasa tak seperti biasa Rahmat terdiam Matanya menatap lurus ke arah pintu kamar Tempat warni terbaring ditemani bongah Dan salah satu kerabat dekatnya Nafasnya masih terlihat menderuklan Mengiringi keraguan Saat ingin menceritakan semua yang baru ia alami Pak Kasdi sendiri hanya menatap penuh ibah Pada sosok Rahmat Menantu yang ia kenal pendiam Dan sangat sabar Dalam segala hal Dadanya ikut bergemuruh Melihat kilatan beban Yang begitu besar Dan berat Dari wajah Rahmat Setelah beberapa kali Mengalami kejadian aneh Sampai akhirnya Memuncak dengan kehilangan calon buah hati Yang lama ia dembakan Satu hal nafas panjang terdengar dari Rahmat Sebelum wajahnya berpaling dan menatap lekat pada raut penuh kerutan milik mertuanya Jujur saya terpukul Dengan keadaan warni Pindah dari tempat itu Sedikit terkejut Pak Kasdi mendengar ucapan Rahmat Ia terdiam dan sebentar tertunduk Sebelum kembali menegak Kalah mendengar Rahmat mulai bercerita Bercampur aduk saat itu pikiran Pak Kasdi Yang dengan seksama Mendengarkan semua kejadian Tengah diceritakan Rahmat Perasaannya menjadi tak enak Penuh sesal Dan malu Setelah Rahmat mengakhiri cerita panjangnya Cerita petaka buah dari kecongkakan darah dagingnya sendiri Mengakibatkan bertubi-tubi bencana pada suami dan orang lain Nak Rahmat Kamu yang kuat Maafkanlah warni Maafkan juga bapak yang tak bisa mengendalikannya Ucap Pak Kasdi setelah Rahmat merampungkan cerita Dan sama-sama terdiam Tidak Pak Bapak tidak bersalah Justru Sayalah yang seharusnya bertanggung jawab Sayalah yang pantas disalahkan Karena saya sendiri gagal untuk menjadi pelindung bagi warni Saud Rahmat Setelah yang mengelengkan kepalanya pelan Kita berdoa saja Semoga setelah ini Warni bisa menyadari kesalahan dan kekeliruan Serta bisa merubah cara berpikirnya Tukas Pak Kasdi Dengan mendoakan penuh pengharapan Yang diamini Rahmat Percakapan dengan bumbu musyawaroh antara Rahmat dan Pak Kasdi Berlanjut Sampai suara tarhin terdengar Dari Mas Dicambe yang terletak di sebelah kantor kecamatan Dengan Keputusan Keputusan Rahmat Dan Warni Untuk sementara tinggal bersama Pak Kasdi dan Bongah Sebelum rumah yang menjadi saksi kelam kehidupan Rahmat terjual Akan tetapi Rupanya hal itu tak mulus berjalan Kembali dan lagi Rencana yang sudah membulat antara Rahmat dan Pak Kasdi tertunda Dengan sikap Warni Berawal dari kesadaran Warni sore itu Setelah lebih dari 30 jam Ia pingsan Sesaat Warni menangis pilu penuh kesedihan Mendengar kejadian yang sudah merenggut janin dan rahimnya Ia terlihat teramat trauma Dan seperti belum bisa menerima kenyataan Namun dibalik itu semua Satu kilatan amarah dan dendam Tampak menggurat tajam dari sorot matanya Selama 4 hari Warni dirawat dan mulai membaik Tapi selama itu juga Ia lebih banyak terdiam Dan seperti enggan berucap Perubahan sikapnya itu Sempat disambut positif oleh Rahmat Dan kedua orang tuanya Yang sangat berharap Akan perubahan sifat dan cara berpikir Warni Setelah mengalami kejadian itu Namun Mereka Rupanya salah dalam menikapi diamnya Warni Hal itu tercermin Tepat di hari kelima Ketika keadaannya semakin membaik Dan diizinkan pulang Dengan menjalani berubah jalan Saat itulah Rahmat mengutarakan keinginan yang telah disetujui Pak Kasdi dan Bongah Bahwa akan sementara pindah ke rumah orang tua Warni Dan berniat menjual rumah mereka sendiri Yang telah menorehkan luka dan mala petaka Namun seperti sebelumnya Sikap kekeh batunya Kembali menolak untuk tinggal bersama dengan orang tuanya Meski hanya sementara Mas Itu adalah rumah silgeribaya kita Itu impian kita selama ini Aku tetap tak setuju Jika rumah itu dijual Bantah Warni dengan memalingkan rot wajahnya Karena jendela kamar puskesmas Tempatnya dirawat Dek Aku Tak mau lagi berdebat denganmu Sudah cukup kerasnya Prinsipmu telah menghancurkan impian kita Aku tak mau lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan Setiap hari di rumah itu Tegas Kali ini ucapan Rahmat Tapi itu belum cukup untuk menggoyahkan Panjang prinsip Warni Yang masih menancap kuat Mas Ketakutan yang Mas Rahmat rasakan itu terlalu berlebihan Aku tahu dan percaya ini olah Mbah Sula Aku percaya kalau dia wanita iblis Tapi Apa hanya karena dia Kita harus keluar dari rumah itu Sahut Warni masih dengan teguh membelak yakinannya Apa masih belum cukup semua yang kita alami Warni Apa harus menunggu saya atau kamu menjadi korban selanjutnya Setelah calon anak kita yang mereka ambil Kalau itu maupun silahkan Kalau itu yang kamu kendaki Aku tak bisa lagi memaksamu Tapi aku juga Tak bisa menemanimu jika tetap di rumah itu Tegas dan parau suara Rahmat wajahnya menunggu Sakan pasrahkan keputusan yang diambil istrinya Mas Kamu Sedikit menjidit kali ini Warni Mengetahui maksud dari ucapan Rahmat Yang seolah memberinya satu pilihan dengan tegas Aku sudah capek dek Dengan semua ini Aku ingin hidup tenang tanpa bersentuhan dengan hal-hal yang tak terlihat Namun membahayakan Ingat Bukan hanya kali ini kamu Aku Mengalami hal buruk selama tinggal di rumah itu Dan itu semua atas ulammu yang tak mau percaya dengan larangan Pandangan apapun Sekarang lihatlah Buka hatimu Lihat kenyataan sekarang Panjang Dan lagi tegas ucapan Rahmat Membuat Warni seketika diam tertunduk Sejenak suasana sunyi dan hening Ketika Rahmat dan juga Warni Seperti terhanyut dalam pikiran masing-masing Sampai beberapa saat kemudian Derap langkah kaki Membuat keduanya tersadar dari Lamunan Sudah siap kamu dok Satu suara dari bongah yang baru masuk Sedikit mencairkan suasana kaku Antara Rahmat dan Warni Sebentar lagi bu Dengan tersengim Rahmat menyahut Mencoba Menutupi perdebatannya dengan Warni Baiklah mas Saya ikut Tinggal sementara bersama di rumah ibu Tapi aku mohon Jangan buru-buru menjual rumah itu Ucap Warni dengan terpaksa menyerah Angkukan pelan dan senyum tipis Menghias dari bibir Rahmat serta mbongah Mendengar ucapan Warni yang kali ini Mau menuruti kemauan Rahmat khususnya Namun kejanggalan kembali Rahmat rasakan Dari sikap Warni Saat baru satu malam mereka menginat Di rumah orang tua Warni sendiri Mulai dari sikapnya yang semakin temperamen Marah tak jelas Hingga sering keluar sendiri di tengah malam Hanya sekedar melamun Sikap tak jelas Warni Akhirnya memuncak Tepat di hari ketiga Sewaktu tinggal bersama orang tuanya Dimana sore itu Saat Rahmat baru saja pulang dari bekerja Ia memaksa sang suami Untuk menganarkannya ke rumah mereka Yang telah tiga hari ditinggalkan Permintaan itu Sempat mendapat penolakan tegas dari Rahmat Ia yang sudah begitu membulat Untuk menjual dan tak ingin lagi Mengusik apapun Khususnya sang penunggu lain di rumah itu Terpaksa menuruti kemauan Warni Yang merengek dan menggumbui dengan berbagai macam alasan Setelah berpamitan dengan bongah Rahmat yang masih terlihat lelah Akhirnya mengantar Warni ke rumah Yang telah membuatnya merasakan kengerian Bayang ketakutan seketika melintas dalam benak Rahmat Ketika baru saja sampai di halaman Memaksa memori di kepalanya Spontan memutar kembali Kelebatan kejadian menakutkan Mengerikan dan memilukan Rahmat yang berjalan di belakang Warni Sedikit ragu untuk ikut masuk ke dalam Rasa takut begitu Menggambar jelas pada raut wajahnya Saat Warni membuka pintu Memunculkan bayangan sosok basula Serta sosok wanita berambut panjang Bermata putih rata Meski itu hanya bayangan sepintas Namun dalam hati Rahmat merasa seperti nyata Dan seolah menjadi suatu tanda isyarat Mas Kenapa kamu kok seperti takut gitu Tanya Warni Melihat wajah Rahmat menegang Dan seolah enggan untuk ikut masuk Entahlah dek Perasaanku Tiba-tiba saja tak enak Saud Rahmat pelan Ya sudah Kalau begitu biar aku saja yang masuk Ujar Warni Ya sudah Cepat Kamu ambil pakaian dan kebutuhanmu Aku tunggu disini Warni akhirnya melangkah masuk Tanpa berkata apapun lagi Setelah mendengar jawaban dan perintah Rahmat Yang saat itu memilih duduk di kursi kayu teras depan Menatapi jalan sepi depan rumahnya Seperti biasa ya saksikan Di kala Waktu senja Beberapa menit Ratusan detik Telah berlalu Namun belum ada tanda warni Selesai mengemasi barang-barang miliknya Dan keluar Membuat Rahmat yang menunggu Semakin merasai kegusaran Yang sejak awal menghantui perasaannya Sebentar Rahmat bangkit Sekedar ingin membuang kegelisahan Sambil menunggu Dengan menatapi langit redup dari halaman Tapi hal itu Tak membuahkan hasil Justru Saat mengetahui langit semakin beranjak kelam Rahmat semakin dirundung rasa tak nyaman Apalagi Mengingatakan hal-hal yang menyeramkan Yang ia alami dulu Hampir kesemuanya Di waktu tepat Seperti saat sekarang Membuat perasaannya Tak karuan Rahmat akhirnya Memutuskan untuk masuk ke dalam Berniat melihat dan membantu warni Langkahnya sempat rendis jenak Saat tubuhnya baru memasuki ruang tamu Kala itu Rahmat merasakan betul hawa dalam rumah Yang baru dikosongkan tiga hari Terasa begitu sinung Dan sedikit lembab Namun Rahmat tetap meneruskan melangkah masuk Menepis pikiran liar Serta menekan Rasa takutnya Gemuruh deguk jantung Rahmat Seakan terpacu kencang Ketika melihat kamarnya Dalam keadaan kosong Tak ada sosok istrinya Tak ada tas maupun ransel Yang dibawa warni Untuk pengemas barang kebutuhannya Yang ada saat itu Hanya bau wangi kembang Kamboja menyengat Serta keredupan dari cahaya Lampu kamar Bingung dan panik Mulai menginggapi Rahmat Yang tak mendapati sosok istrinya Padahal Dalam hitungan waktu Menurut pikirannya Seharusnya warni sudah selesai Mengemasi barang-barang miliknya Rahmat Akhirnya Meninggalkan kamar Dan mencari Mencoba Mencari warni ke arah belakang Melangkah penuh rasa khawatir Sambil memanggil-manggil pelan Namun sesampainya di dapur Ruang terakhir dalam rumahnya Sosok warni juga tak dijumbainya Bahkan suara panggilan yang masih Telus keluar Dari mulutnya Juga tak bersahut Meski sudah mengeras dan Lantang Kekhawatiran serta Kecemasan Rahmat Semakin mencuat Manakala sampai hari Mulai gelap Namun belum juga Menemukan sosok istrinya Lama Rahmat mencari Dan memeriksa di dalam rumah Memeriksa tiap-tiap ruangan yang ada Sambil terus memanggil Tapi tetap saja nihil Hingga akhirnya Satu bisikan kuat Mendorong dirinya untuk mencari di belakang rumah Rasa takut yang menyimuti jiwanya Sebentar ia abaikan Demi mencari keberadaan warni Setapak demi setapak kaki Rahmat Menyusur pekarangan belakang rumahnya Cahaya membulat dari pancaran senter Di tangan kanannya Sedikit membantu penglihatannya Dari suasana gelap Waktu malam yang baru menyapa alam Kelegaan sekilas menyerah di wajah Rahmat Kala cahaya senternya Menangkap punggung satu sosok Yang berdiri membelakangi Sosok dengan juntayan rambut Serta pakaian sama persis Dengan milik warni Membuatnya mempercepat langkahnya Dik Kenapa kamu malah disini Ayo kita pulang Ucap Rahmat Setelah dirinya tinggal 2 meteran Dari sosok yang ia yakini Sebagai sosok istrinya Tapi Sampai beberapa saat menunggu Rahmat tak mendengar sahutan Bahkan sosok berpakaian sama persis istrinya Bagaikan patuh Diam Tak bergerak sama sekali Dik Kamu kenapa Lagi Rahmat mencoba menyapa Diulang-ulang Namun hal yang sama dilakukan Kesosok yang di depannya Dirasa tak enak seketika Menyeruak dalam batin Rahmat Keyakinannya akan sosok di depannya Adalah warni Sedikit demi sedikit Runtur Mendapati gelagat aneh Dari sosok itu Apalagi tak berselang lama Bahwa wangi kanggoja Tiba-tiba saja Hadir menyusup di hidungnya Saat rasa heran Masih menderah Rahmat akhirnya Nekat melangkah ke samping Demi memastikan sosok itu Tangannya dengan spontan Mengarahkan cahaya senter Ke arah wajah Saat dirinya tepat Berada di samping kanan Sosok wanita itu Dan betapa terkejutnya Rahmat Kalah matanya dengan jelas Melihat Raut muka putih pasi Berhias dua cairan merah Mengalir dari dua bola matanya Tidak Kamu bukan warni Ucap Rahmat bergetar Setelah tersurut mundur Dua langkah Selintas sosok sama persis warni Tertunduk Sebelum kemudian Kembali menengada Dan perlahan berpaling Ke arah rahmat Dengan tatapan mata saya Membelas Seolah penuh penyesalan Hingga mengulirkan Dua lelehan darah Dari dua lubang Matanya Kamu bukan istriku Kamu bukan warni Seru Rahmat disela-sela Tekanan rasa takutnya Lutut dan tubuhnya Semakin terasa lemah Tak bertulang Kala sosok persis istrinya Memalingkan wajah Menyulurkan tangan Serta jari telunjuk Yang mengarah Ketempat kerumpunan bambu Rahmat yang masih Memiliki kesadaran Seolah tertuntun Untuk mengikuti Arah jari telunjuk Sosok itu Matanya perlahan Menatap Perimbunan Yang bergerung Gelap Tak ada apapun Yang tertangkap Bola mata rahmat Saat itu Namun ketika Senter di tangan Kanannya tergerak Mengarahkan Cahayanya tepat Di tengah Perumpunan bambu Seketika itu juga Tubuh rahmat Goya Tersurut satu langkah Dan jatuh Terduduk Marni Apa yang kamu lakukan Diri suara rahmat Tertekan rasa takut Dan ngeri Melihat sosok asli Istrinya Tengah bersimpuh Memangku Seonggok Gumbalan lunak Berwarna hitam Kemerah-merahan Yang berdenyut Seolah bernyawa Tawa melingking Sesaat kemudian Terdengar dari sosok wanita Yang berdiri Di depan rahmat Mengalihkan kembali Mata rahmat Untuk menata padanya Lagi-lagi Rahmat terkesiap Tanpa ekspresi Manakala Sosok yang awal Dirinya lihat Berwujud Sama persis dengan istrinya Telah berubah Menjadi sosok wanita Bergaun putih panjang Bermata putih rata Pulanglah Istrimu sudah tak bisa Keluar dari sini Membawa nyawanya Karena istrimu Sudah terlanjur lancang Terlalu berani Ingin merusak tempat tinggal Anak-anak ini Satu bendakan Keras dari arah Samping kiri Kembali Menghentak Jiwa rahmat Tepat setelah Tawa nyaring Melengking Berhenti Bendakan dari Sesosok Wanita tua Berambut putih Menjuntai Acak-acakan Sambil menyorotkan Tatapan tajam Ke arahnya Tak hanya itu Tak berapa jauh Dari sosok Yang tak lain Adalah Mbah Sula Puluhan sosok bocah Beragam bentuk Berdiri Berjejer Di belakang Dan samping Wajah-wajah mereka Menyirat Kengerian Mata mereka Yang sebagian Juling Dengan tanda Bulatan hitam Serta derai Lelehan Mengering Kemerahan di pipi Menunjukkan Kemarahan Yang tertahan Membuat diri Rahmat Salah tak lagi Merasa Berada Di alam Dunia nyata Wajah Rahmat Yang sudah Bagai kapas Tertunduk Matanya Mengerjap Erat Bibirnya Terkatup rapat Tapi tak Mampu Menutup Dan menahan Telinganya Untuk tak Mendengar Tawa ngikik Dari sosok Wanita Berambut Panjang Menyapu Tanah Dan Riuh Gemuluh Suara Puluhan Sosok bocah Yang ikut Mengirim Langkah Basullah Berdekati Sosok Tersimpuh Warni Ingin Rasanya Rahmat Segera Bisa Meninggalkan Tempat Itu Namun Tubuhnya Sudah Terasa Seperti Tak Teradiri Darah Kaku Membeku Jangankan Untuk Berlari Berdiri Pun Rasanya Rahmat Tak Lagi Sambut Akan Tetapi Hal Itu Tak Berlangsung Lebih Lama Sebab Berselang Beberapa Saat Kemudian Satu Pemandangan Di depan Di tempat Dimana Sosok Istrinya Tersimpuh Jiwa Rahmat Kembali Bergejolak Hebat Tubuhnya Seketika Memanas Mendapati Satu Jeritan Menyayat Istrinya Kala 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 Beberapa Sosok Anak Kecil Bermata Juling Putih Rata Menyeret Dengan Paksa Tubuh Warni Masuk Kedalam Perumbunan Bambu Tidak Jangan Bawa Istriku Hentikan Teriak Rahmat Lirih Tertahan Namun Semua Itu Sia-sia Tubuh Warni Terus Saja Terseret Masuk Meninggalkan Suara Ratapan Memidukan Sebelum Tertutup Kabu Tipis Mengepul Sosok Bocah Dan Bahsula Menyisakan Sosok Nyai Yang Kembali Tertawa Nyaring Melengking Ketika Melihat Rahmat Tak Berdaya Satu Senyum Sinis Dan Tatapan Menyengit Di Selatawa Yang Meredah Sempat Rahmat Lihat Dari Sosok Nyai Dan Menjadi Akhir Penglihatannya Saat Sosok Nyai Dan Saat Sosok Nyai Menyusul Masuk Kedalam Rumpunan Bambu Meninggalkan Huburan Dedaunan Bambu Kering Harum Wangi Kampoja Yang Awal Menyapu Wajah Dan Menyesak Di Rongga Hidung Rahmat Sebentar Ikut Menghilang Membuat Rahmat Tak Berselang Lama Memaksa Tubuh Lemahnya Bangkit Cepat Dan Beriring Kepanikan Saat Kaki Rahmat Yang Masih Terlihat Goyah Mengayun Meninggalkan Tempat Itu Tak Terpikir Lagi Kotor Di Tubuh Dan Bercampur Keringat Tak Dihiraukannya Lagi Air Mata Meleleh Deras Membasahi Pipi Tak Dirasakannya Lagi Digup Jantung Ketakutan Dan Desiran Darah Mengalir Yang Ia Ingin Yang Ia Kejar Saat Itu Bisa Segera Pergi Mencari Pertolongan Untuk Menyelamatkan Istrinya Pencang Kaki Rahmat Mengayun Setelah Sampai Di Halaman Ia Terus Dan Terus Berlari Seraya Berteriak Meminta Tolong Mengundang Kekagetan Dan Panik Bercampur Heran Dari Beberapa Orang Laki Laki Yang Pernah Menjadi Tetangganya Yang Sedang Berkumpul Di Sebuah Pos Ronda Tak Lama Kerumunan Puluhan Laki Dan Beberapa Perempuan Tampak Mengerubung Mengelilingi Tubuh Rahmat Yang Kembali Tersungkur Kelelahan Wajah Pucatnya Sebentar Mengitari Raut Di Sekelilingnya Menatapinya Satu persatu Sebelum Suara Terbata Dari Tenggorokan Sedikit Menjawab Rasa Penasaran Orang-orang Di Sekitarnya Deru Nafas Rahmat Sedikit Melonggar Setelah Satu Gelas Air Putih Yang Disodorkan Salah Seorang Ia Teguk Tak Tersisa Tapi Tak Lama Raung Tangis Pecah Saat Teringat Kejadian Yang Menimpa Istrinya Suara Memohon Memelas Dari Bibi Rahmat Segera Ditanggapi Beberapa Orang Yang Telah Mengerti Dari Cerita Singkat Rahmat Dengan Segera Berlalu Mencari Basarji Dan Ustadz Luqman Selang 15 Menitan Tampak Sosok Basarji Dan Ustadz Luqman Datang Beriringan Lalu Segera Beranjak Meninggalkan Tempat Itu Setelah Mendengar Penjelasan Ringkas Rahmat Ketegangan Terlihat Memenuhi Wajah Wajah Mereka Yang Mengikuti Langkah Basarji Dan Ustadz Luqman Saat Baru Memasuki Tanah Kosong Pekarangan Yang Membentang Lumayan Luas Dari Bangunan Rumah Rahmat Kebelakang Sejenak Basarji Yang Berjalan Paling Depan Menghentikan Langkahnya Saat Akan Melewati Parit Kecil Berjembatan Papan Urat Leher Dan Wajahnya Terlihat Tertarik Mengencang Kala Dua Bola Beberapa Senter Suasana Seketika Hening Mereka Yang Mengikuti Seolah Ikut Terpaku Oleh Sikap Basarji Meski Tak Melihat Apapun Atau Mengerti Dengan Apa Yang Tengah Dirasa Oleh Basarji Tapi Dari Gelagatnya Mereka Yakin Bila Ada Sesuatu Dalam Pandangan Mata Lelaki Tua Sesepuh Mereka Ada Apa Mbah Tanya Lukman Liri Yang Berada Di Samping Kanan Basarji Berat Saya Rasa Istri Mas Rahmat Tak Lagi Tertolong Jawab Basarji Tak Kalah Lirih Seperti Tak Ingin Terdengar Oleh Rahmat Yang Berdiri Di Sisi Kiri Dengan Di Api Dua Lelaki Tetangganya Lukman Yang Mendengar Ucapan Rahmat Sejenak Terkesiap Matanya Segera Beralih Ikut Menatapi Rumbunan Bambu Sebelum Akhirnya Tertunduk Dan Menggeleng Pelan Untuk Urusan Ini Saya Serahkan Pada Jenengan Bah Ucap Lukman Masih Pelan Dan Diri Tanpa Menjawab Lagi Basarji Akhirnya Maju Mendekat Ke Arah Rumbunan Bambu Lalu Tak Lama Beberapa Lelaki Yang Ditunjuk Basarji Ikut Menyusul Termasuk Lukman Tolong Ambilkan Bunga Tiga Warna Dan Tujuh Biji Dupa Gunung Kawi Di Rumahku Perintah Basarji Pada Salah Seorang Lelaki Setengah Baya Yang Berada Paling Dekat Darinya Baik Mbah Jawab Sang Lelaki Sebelum Berlalu Apa Masih Bisa Diambil Jasad Itu Mbah Tanya Lukman Berbisik Seperti Telah Mengetahui Dengan Keadaan Di Tempat Itu Saya Akan Supaya Bisa Menurunkan Dan Mengembalikan Jasad Itu Jawab Basarji Sembari Menunjuk Muka Kesatu Arah Yang Kemudian Disambut Anggukan Kepala Lukman Beberapa Puluh Menit Suasana Hening Penuh Ketegangan Berlangsung Sedikit Berubah Kala Lelaki Yang Mendapat Perintah Basarji Tiba Dengan Menenteng Sebuah Bungkusan Tak Lama Basarji Duduk Bersila Setelah Menaburkan Bunga Di Rumpunan Bambu Serta Membakar Tujuh Biji Dupa Yang Dibawa Lelaki Dari Rumah nya Lukman Yang Mendapat Isyarat Basarji Segera Ikut Bersila Di Belakang Lalu Disusul Empat Lelaki Sekaligus Yang Juga Atas Perintah Basarji Detik Menit Telah Dilalui Rahmat Serta Orang-orang Yang Menunggu Basarji Ustadz Lukman Dan Beberapa Orang Lainnya Penuh Ketegangan Hawa Anyep Sangat Dirasakan Semua Orang Di Tempat Itu Debaran Rasa Takut Memenuhi Raut Mereka Yang Mulai Terbasahi Bulir-bulir Bening Keluar Dari Pori-pori Kulit Masing-masing Apalagi Kepulan Asap Menebarkan Bau Wangi Khas Dari Tujuh Buah Dupa Yang Terbakar Semakin Membuat Jantung Dan Dada Mereka Berdegup Bergemuruh Tak Beraturan Hanya Rahmat Kala Itu Yang Sudah Seperti Hilang Rasa Takut Di Hatinya Wajahnya Terlihat Lekat Menyihat Kecemasan Menanti Dan Berharap Istrinya Bisa Diselamatkan Namun Harapannya Bertolak Dengan Kenyataan Yang Diterimanya Beberapa Waktu Kemudian Berawal Dari Suara Gemersa Keras Dalam Rumpunan Bambu Lalu Tak Lama Disambut Satu Jeritan Dari Salah Seorang Lelaki Yang Berdiri Paling Depan Atau Tepat Di Sisi Parit Kecil Membuat Suasana Seketika Gaduh Hingga Membuat Basarji Lukman Dan Empat Orang Yang Tengah Duduk Bersila Spontan Berdiri Kegaduhan Semakin Ramai Riwa Oleh Ucapan Istighfar Yang Lantang Bersautan Dari Bibir Orang Yang Berdekat Dan Ikut Melihat Ke Arap Parit Setelah Ditunjukkan Lelaki Pertama Berteriak Astagfirullah Astagfirullah Ucap Lukman Bersautan Dengan Yang Lain Saat Ikut Melihat Kedalam Parit Tak Seberapa Dalam Dimana Dia Basarji Dan Semua Yang Ada Di Tempat Itu Dengan Bantuan Seluruh Caya Senter Begitu Jelas Bahkan Sangat Jelas Melihat Satu Sosok Tubuh Terlentang Berlumur Lumpur Sesosok Tubuh Yang Tak Lain Adalah Milik Warni Langsung Membuat Tubuh Rahmat Sebentar Merontak Sebelum Akhirnya Robo Dalam Papahan Dua Orang Ia Tak Kuat Tak Mampu Melihat Kenyataan Istrinya Terkapar Tanpa Nyawa Dan Dalam Keadaan Mengenaskan Matanya Membeliak Melotot Ke Atas Mulutnya Terngangal Lebar Hingga Terangkat Sedikit Rahannya Seperti Merasakan Ketakutan Dan Sakit Teramat Sangat Sebelum Ajal Datang Menghampirinya Malam Itu Juga Suasana Kampung Geger Dengan Berita Kematian Warni Di Tempat Yang Oleh Mereka Warga Kampung Sekitar Disebut Kedung Terekan Dimana Sebutan Itu Tersemat Lekat Sebab Cerita Masa Lalu Yang Ngerikan Tempat Yang Sempat Kengerianya Merda Beberapa Tahun Kini Kembali Menjadi Buah Bibir Setelah Menelan Korban Atau Mengambil Nyawa Warni Namun Dari Semua Itu Dari Segala Malapetaka Yang Menimpa Warni Sampai Pada Kematian Yang Tragis Tak Banyak Rasa Simpati Ditunjukkan Warga Sekitar Mereka Lebih Pada Rasa Takut Akan Tempat Yang Kembali Atau Bahkan Semakin Mereka Anggap Angker Setelah Kematian Warni Malam Itu Penyesahan Kesedihan Mengurah Jelas Diwajar Ahmad Matanya Tak Lepas Terutumpu Pada Sosok Diazat Istrinya Di Sepanjang Jalan Hinda Tiba Di Rumah Bok Dan Pak Kasdi Isat Tangis Jerit Isteris Memilukan Membahana Sahut Menyahut Di Dalam Rumah Tembok Bercat Kuning Milik Pak Kasdi Setelah Kedatangan Tubuh Kasar Warni Anaknya Tanpa Nyawa Hingga Sampai Pada Prosesi Pensucian Pengafanan Dan Pelaksanaan Fardu Kifaya Rahmat Mengikuti Dengan Diam Pikirannya Kosong Jiwanya Terguncang Melihat Kenyataan Istrinya Telah Tergujur Terbalut Kain Putih Berikat Tali-tali Kecil Menguncuk Di Atas Kepala Berhias Kapas-kapas Putih Di Beberapa Bagian Tubuhnya Menebarkan Wangi Khusus Dan Khas Pada Jasad Menandakan Satu Isyarat Lambayan Dan Salam Perpisahan Untuk Dunia Beserta Isinya Yang Selama Ini Ia Kejar Ia Banggakan Namun Tak Lagi Memberi Arti Apapun Apalagi Saat Seonggok Tubuh Yang Dirawatnya Sewaktu Bernafas Tertanang Paksa Di Dalam Tanah Berukuran Sempit Tanpa Cahaya Tak Satupun Barang Kebanggaan Yang Ia Dapat Ia Beli Dari Hasil Diripayanya Menemani Tidur Panjang Di Tempat Gelap Dalam Kesendirian Taman Mohon maaf Ya Atas Segala Kekurangan Dalam Alur Maupun Pemudisan Kata Serta Kalimat Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Teman Mendapatkan Manfaat Sampai Jumpa Di Kisah Lain Tetap Di Kota Sejarah Terima Kasih Buat Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Masih Setia Nonton Cerita Misteri Disini Sampai Jumpa Di Kisah Darinya Alhamdulillah 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 Sampai Alhamdulillah